Faktanya, sepuluh supremasi bahkan tidak perlu mengingatkan mereka. Ketika tiga ribu inkarnasi mengaktifkan niat pamungkas mereka, barang antikeras dewa telah merasakan ancaman fatal dan melarikan diri. Belum lagi mereka, bahkan Raja Ilahi tidak akan mampu menghentikan tiga ribu inkarnasi Qin Fei Yang. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang telah mengalahkan Sang Raja. Ledakan. Retakan. Dan pada saat yang sama, Gunung Ilahi di bawah terus runtuh. Sejumlah spirit vein dan crystal vein segera muncul. Ini semua merupakan spirit vein dan crystal vein dengan kualitas terbaik. Jumlahnya totalnya tujuh hingga delapan ratus ribu. Dan ini tidak termasuk semua vena roh dan vena kristal di Gunung Ilahi. Situasinya mendesak, dan Qin Fei Yang serta yang lain tidak punya waktu untuk merampas semua vena roh dan vena kristal di sini. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan ratusan ribu vena roh dan vena kristal langsung menghilang tanpa jejak. Kemudian Qin Fei Yang berteriak, ayo pergi. Ledakan. Lima supremasi dan tiga ribu inkarnasi segera melesat ke langit dengan niat utama mereka. Sepuluh supremasi di langit melihat pemandangan ini dan segera mundur. Mereka harus mundur. Tiga ribu niat utama dari hukum kehidupan dan kematian bagaikan senjata ilahi berdaulat yang telah terbangun sepenuhnya, membuat kulit kepala seseorang bergetar. Ledakan. Tiga ribu inkarnasi menyerang, dan seribu niat utama hukum kehidupan dan kematian berubah menjadi semburan air yang menghantam langit. Dengan suara ledakan keras, sebuah pesona muncul dan langsung hancur. Ini adalah penghalang yang telah didirikan secara pribadi oleh Raja Ilahi. Namun di hadapan seribu maksud utama dari hukum kehidupan dan kematian, ia sama rentannya dengan pohon mati. Qin Fei Yang dan yang lainnya bergegas keluar dari Pulau Ilahi. Desir. Pada saat ini, terowongan ruang waktu muncul. Gumpalan aura yang mengerikan meledak keluar dari tanah. Di antara mereka terdapat aura Raja Ilahi, Sang Raja, Supremasi Ras Manusia, Dewa Surgawiji, Supremasi Agung Ras Manusia, dan lain-lain. Mereka sangat cepat. Tapi sebelum kita pergi, kita masih harus memberi mereka hadiah ucapan selamat. Kalau tidak, kita akan bersikap sangat tidak sopan. Frenzi terkekeh. Itulah yang sedang kupikirkan. Qin Fei Yang mengangkat sudut mulutnya. Ledakan. Setelah mengaktifkan niat tertinggi dari 3.000 inkarnasi, masih terdapat 2.000 niat tertinggi hukum kehidupan dan kematian, 3.000 niat tertinggi hukum karma, 3.000 niat tertinggi hukum kematian, dan 3.000 niat tertinggi hukum kehancuran. Pada saat ini, semua orang di Pulau Mistis telah jatuh ke jurang keputusasaan. Hal yang sama terjadi pada 10 Yang Mulia. 11.000 kedalaman tertinggi dari hukum tertinggi, dan 2.000 di antaranya adalah kedalaman tertinggi dari hukum kehidupan dan kematian. Siapa yang bisa menghalangi gerakan mematikan seperti itu? Suara mendesing. Akhirnya, Raja Dewa dan yang lainnya muncul. Ketika mereka melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah drastis. Ledakan. Tanpa ragu-ragu. Dengan monark dan dua lainnya memimpin, mereka menyerang satu demi satu. Jutaan anggota klan Dewa di Pulau Dewa juga melarikan diri dengan gila. Penghalang itu telah dihancurkan oleh Kinfei Yang dan yang lainnya. Bagi mereka, itu sama saja dengan menciptakan secerca harapan. Sebab jika penghalang itu tidak dihancurkan, mereka hanya dapat melewati satu-satunya pintu masuk. Tapi sekarang, dengan hancurnya penghalang tersebut, mereka juga dapat melarikan diri dari pulau itu ke segala arah seperti Kinfei Yang dan yang lainnya. Gemuruh. Disertai dengan suara yang menggetarkan bumi. Bahkan jika monark dan yang lainnya menggabungkan kekuatan untuk memblokir 11.000 kedalaman tertinggi, gelombang kejut yang mengerikan langsung menghancurkan Pulau Mistis itu. Meskipun jutaan anggota klan Dewa telah melarikan diri dari Pulau Mistis tepat waktu, mereka masih terpengaruh oleh gelombang kejut. Lebih dari setengahnya terbunuh atau terluka. Lebih dari setengahnya terbunuh atau terluka. Bagi klan Dewa, itu adalah kehilangan besar. Saya punya hadiah lain. Saya harap para senior berkenan menerimanya. Suara Longchen datang dari jauh. Tidak lama setelah suaranya jatuh, sesosok tubuh menerobos langit bagaikan kilat. Itu Jiang Yu Kun. Hem. Sang Raja dan yang lainnya terkejut. Jiang Yu Kun terbang langsung ke langit di atas Pulau Mistis dan tubuh fisiknya meledak di tempat. Kun, R. Jiang Qian Wu meraung sambil menggertakkan giginya. Wajah Raja Dewa juga tenggelam. Aura penguasa muncul dari tubuhnya dan langsung menghapus gelombang kejut yang disebabkan oleh penghancuran diri Jiang Yu Kun. Jelas sekali. Inilah senjata ilahi penguasa tingkat unggul milik klan Dewa. Untuk menghadapi Qin Fei Yang dan yang lainnya, Raja Ilahi telah membawanya ke gunung tertinggi. Namun, sekalipun senjata ilahi penguasa tingkat unggul ini pernah berada di Pulau Mistis sebelumnya, tak akan banyak gunanya. Karena senjata ilahi penguasa tingkat superior tidak dapat menghalangi niat utama dari tiga ribu inkarnasi. Qin Fei Yang, Long Chen, aku, Jiang Qian Wu, bersumpah bahwa aku tidak akan beristirahat sampai aku mati. Wajah Jiang Qian Wu dipenuhi kesedihan. Para anggota klan Dewa mengelilingi kekosongan di kejauhan. Melihat Pulau Mistis yang hancur, mereka juga sangat kesakitan. Raja Dewa, sepuluh penguasa klan Dewa, dan sekelompok barang antik tua menatap ke arah Qin Fei Yang dan yang lainnya melarikan diri. Mereka juga mengepalkan tangan mereka rat-rat, mata mereka sangat suram. Mereka tidak pernah menyangka bahwa sasaran Qin Fei Yang dan yang lainnya adalah tanah suci mereka. Ah! Kami terlalu ceroboh. Kali ini, ia benar-benar memancing harimau agar menjauh dari gunung. Sang penguasa ras manusia mendesah. Sang Raja Dewa menarik kembali pandangannya dan berteriak, Sepuluh penguasa, kemarilah. Sepuluh penguasa berjalan di depan Raja Ilahi dengan gemetar ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Sang Raja Ilahi menatap dingin ke arah sepuluh penguasa. Saya. Mata ke sepuluh penguasa itu bergetar. Berbicara. Sang Raja Dewa berteriak. Itu Jiang Yu Kun. Dia membawa Qin Fei Yang dan yang lainnya untuk menyelinap ke Pulau Mistis. Sepuluh penguasa itu buru-buru berkata. Jiang Yu Kun. Tatapan Raja Dewa berbalik dan jatuh pada Jiang Qian Wu. Tubuh Jiang Qian Wu gemetar tak terkendali. Ia buru-buru berkata, Tuan Raja Dewa, harap tenang. Dari situasi sebelumnya, Yu Kun juga dikendalikan oleh Long Chen. Ia tidak punya pilihan. Karena dia, klan Dewa menderita bencana besar. Sekarang, kau ingin membersihkan namamu dengan mengatakan bahwa dia tidak punya pilihan. Sang Raja Dewa menjadi murka. Tuhan, tolong ampuni aku. Jiang Qian Wu buru-buru berlutut di kehampaan. Dan. Mereka menculik Jiang Yun Suang, Jiang Sing, dan Jiang Zishan. Sepuluh penguasa itu berkata sambil menahan sakit. Apa? Mendengar ini, wajah Raja Ilahi tiba-tiba menjadi pucat. Sang Raja, pemimpin tertinggi ras manusia, dan yang lainnya juga terkejut. Baik Jiang Yun Suang, Jiang Sing, maupun Jiang Zishan, mereka semua adalah jenius dari klan Dewa. Bisa dikatakan bahwa. Apakah mereka bisa mengalahkan orang-orang seperti Qin Fei Yang dan leluhur iblis di masa depan bergantung pada mereka? Karena mereka semua memiliki jiwa berjuang yang paling kuat. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka semua akan diculik oleh Qin Fei Yang dan yang lainnya. Apakah mereka meninggalkan jiwa ilahi mereka terlebih dahulu? Tanya pemimpin tertinggi ras manusia. Tidak. Kesepuluh penguasa itu menggelengkan kepala. Bukankah ini menanyakan hal yang sudah jelas? Mereka telah kembali ke tanah suci klan Dewa. Mengapa mereka harus membagi jiwa ilahi mereka? Memisahkan jiwa ilahi memiliki keuntungan dan kerugian. Dan keuntungannya adalah dapat menyelamatkan hidup seseorang. Kerugiannya adalah seseorang tidak dapat memasuki keadaan pencerahan dan ini juga akan mempengaruhi pemahaman seseorang terhadap hukum-hukum. Oleh karena itu, secara umum, mereka hanya akan membagi jiwa ilahi mereka ketika mereka sedang bertempur untuk menyelamatkan nyawa mereka. Tampaknya target mereka adalah Jiang Yun Suang dan yang lainnya. Dengan kata lain, mereka ada di sini untuk jiwa pejuang yang terkuat. Situasinya semakin buruk. Sang Raja mengerutkan kening. Itu benar. Karena mereka datang untuk menculik Jiang Yun Suang dan yang lainnya, itu berarti pemilik separuh mata kehidupan, mata kejahatan, dan mata surga lainnya ada bersama mereka. Pemimpin tertinggi ras manusia mengangguk. Mendengar ini, hati semua orang yang hadir tidak dapat menahan rasa sedih. Mata langit milik Qin Fei Yang dan mata keputus asaan milik leluhur iblis telah menunjukkan kekuatan yang menantang surga. Begitu mata kehidupan, mata kejahatan, dan mata langit berevolusi, maka pihak Qin Fei Yang akan memiliki lima jiwa pejuang terkuat. Lima jiwa pejuang terkuat. Sulit membayangkan bencana macam apa yang akan dihadapi kerajaan ilahi saat itu. Ini masalah yang disebabkan oleh Jiang Yukun. Jiang Qian Wu, minta maaflah dengan kematianmu. Sang Raja Dewa berteriak dengan marah. Tuhan, tolong selamatkan nyawaku. Raja, Tuhan tertinggi, mohon bantu hamba memohon belas kasihan. Jiang Qian Wu sangat ketakutan. Sang Raja dan pemimpin tertinggi ras manusia saling berpandangan dan tidak mengatakan apapun. Jika itu masalah kecil, mereka bisa membantu menengahi. Namun, situasi saat ini bukan lagi masalah kecil. Itu bahkan terkait dengan kelangsungan hidup kerajaan ilahi. Mereka tidak pernah menyangka akan kalah dari Jiang Yukun. Mendesah. Yang mulia. Jiang Yukun memang bersalah, tapi dia sudah menghancurkan dirinya sendiri dan meninggal. Adapun Jiang Qian Wu, dia tidak bersalah. Dia tidak pantas mati. Lagi pula, dengan metode Qin Fei Yang, bahkan jika mereka tidak dapat menemukan Jiang Yukun, mereka akan mengendalikan orang lain. Kita hanya bisa menyalahkan diri kita sendiri karena terlalu ceroboh dan dipermainkan oleh mereka. Sang pemimpin tertinggi dari ras Dewa Mendesah. Mereka sepenuhnya dipimpin oleh Qin Fei Yang dan yang lainnya. Karena kemurahan hatimula seorang playboy bisa dibesarkan. Raja Dewa melotot ke arah yang maha tinggi dan berteriak, berikan perintah kepadaku segera. Mulai sekarang, keturunan langsung dan keturunan langsung tidak diperbolehkan meninggalkan Pulau Dewa tanpa izin. Mereka yang melanggar ini akan dibunuh terlebih dahulu dan dilaporkan kemudian. Iya. Semua yang agung mengangguk. Selain itu, sebarkan berita bahwa selama mereka bersedia mengembalikan Jiang Yun Suang dan dua lainnya secara utuh, ras Dewa bersedia memberi mereka warisan tiga hukum pamungkas sebagai kompensasi. Apapun yang terjadi, kita harus menyelamatkan mereka bertiga. Kata Raja Ilahi dengan suara yang dalam. Iya. Semua yang agung mengangguk dan segera berbalik untuk pergi. Sang maha tinggi dari ras manusia melirik Raja Dewa, lalu menatap Sang Raja dan berkata, sepertinya kita harus fokus melindungi Ji Sao Yi, Liu Zong Tian, dan Zhuang Ming Yue di masa depan. Kita tidak boleh membiarkan mereka jatuh ke tangan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Iya. Sang Raja mengangguk dan merenung sejenak. Ia sedikit mengernyit dan berkata, namun, Jiang Xing dan Jiang Zishan tidak pernah bertarung di alam awan langit. Bahkan di Kerajaan Ilahi, tidak banyak orang yang tahu tentang jiwa pejuang mereka. Jadi, bagaimana Qin Fei Yang dan yang lainnya tahu tentang jiwa pejuang mereka? Iya. Bagaimana mereka tahu? Mungkinkah itu suatu kebetulan? Sebenarnya mereka tidak datang ke sini untuk jiwa pejuang yang terkuat. Sang Maha Pencipta Ras Manusia sedikit tertegun dan segera bertanya. Ada begitu banyak orang sombong di Kerajaan Ilahi, tetapi mereka tidak mencari orang lain selain Jiang Yun Suang, Jiang Xing, dan Jiang Zishan. Bukankah itu sudah cukup jelas? Bagaimana mereka tahu, Anda harus bertanya kepada mereka sendiri untuk mengetahuinya. Pendeknya. Jangan meremehkan mereka lagi. Karena mereka terus-menerus meremehkan orang-orang ini, maka Kerajaan Ilahi sekarang berada dalam situasi pasif. Mereka telah belajar dari kesalahan mereka. Jika mereka tidak belajar dari kesalahannya, mereka akan menggali kuburan mereka sendiri. Mendesah. Sang Raja menghela nafas dan menatap Raja Dewa. Ia bertanya, Apakah Anda memiliki cukup warisan hukum tertinggi? Tidak cukup. Sang Raja Dewa menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, kita tidak bisa meminta itu kepada Raja sekarang. Bagaimana kalau begini, kalau Qin Fei Yang dan yang lainnya benar-benar setuju untuk menyerahkannya, kamu bisa memberitahuku saat itu juga. Aku masih punya satu warisan hukum tertinggi. Kata Raja. Saya juga memiliki satu warisan yang tersisa di tangan saya. Namun, jangan terlalu berharap. Setelah bertarung dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya begitu lama, aku jadi sedikit mengerti mereka. Tanpa keadaan khusus, mereka tidak akan dengan mudah melepaskan harimau kembali ke gunung. Sekalipun mereka dibebaskan, aku khawatir mereka tidak akan mampu mempertahankan jiwa pejuang. Tuhan Yang Maha Esa dalam umat manusia menggelengkan kepalanya. Aku tahu. Sang Raja Dewa mengangguk, matanya penuh dengan niat membunuh. Tiga kebanggaan langit ditangkap, tujuh hingga delapan ratus ribu urat roh dan urat kristal hilang, dan pulau ilahi hancur. Lebih dari separuh keturunan langsung dan anggota klan terbunuh atau terluka. Kerugian seperti itu telah mengguncang fondasi kerajaan ilahi. Perseteruan berdarah seperti itu harus dibalas dengan nyawa mereka. 4072 Pada saat yang sama. Benua Barat. Dekat kota King Tian. Sebuah lorong ruang waktu muncul, dan empat pria dan seorang wanita berjalan keluar satu demi satu. Itu adalah kelompok Kinfei Yang yang beranggotakan lima orang. Pada saat ini, dunia masih gelap. Pegunungan dan sungai di sekitarnya sangat tenang. Orang gila itu melihat sekeliling dan tertawa, ternyata berjalan lebih lancar dari yang kukira. Lucu sekali, siapa yang merencanakan ini? Kok bisa sampai terjadi kecelakaan? Serigala bermata putih tersenyum bangga. Hah! Orang gila itu tercengang. Dia menatap Serigala bermata putih dengan aneh dan bertanya, apa hubungannya rencana ini denganmu? Nampaknya itu adalah rencana Tuan Kin. Bagaimana apanya? Jadi saya tidak berkontribusi sama sekali. Lagipula, jika kita tidak bekerja sama dengannya dan memasuki benua selatan terlebih dahulu untuk mengendalikan Jiang Yu Kun, rencananya tidak akan berjalan mulus. Serigala bermata putih tidak puas. Oke, oke. Tak peduli siapapun sumbangsihnya, yang penting rencana kita terlaksana dengan sukses. Kin Fei yang terkekeh. Betapapun sempurnanya rencana itu, akan sulit untuk melaksanakannya sendirian. Inilah kekuatan persatuan. Semua orang telah berkontribusi dalam pertempuran itu. Orang gila itu melirik Serigala bermata putih dengan jijik dan mengerutkan kening, dia telah ditangkap, tapi aku merasa bahwa berbicara tentang ini, Matman mengusap dahinya dengan ekspresi agak jengkel. Apakah kamu merasa tidak nyaman karena kita masih membantu Mu King mencari musuh bebu yutannya dan membiarkan dia menikmati hasil kerja keras orang lain meskipun dia sudah memperlakukan kita dengan buruk? Kin Fei yang bertanya sambil tersenyum. Ini lebih dari sekadar tidak nyaman, hatiku benar-benar tercekik. Orang gila itu mendengus dingin. Adapun kontribusi apa yang telah diberikan Mu King pada alam awan langit, dia masih bisa mengetahuinya. Namun sejak memasuki alam awan langit, baik saat menghadapi tiga ras utama maupun kerajaan ilahi, Mu King belum banyak berkontribusi. Ini hanya sekadar menuai tanpa menabur. Hal yang paling penting adalah pikiran orang ini tidak sederhana. Hal ini membuat orang merasa bahwa menolongnya tidaklah ada gunanya. Tenang saja. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Lagi pula, dia sudah bersumpah darah. Belum lagi jaraknya terlalu jauh, setidaknya sebelum kita menghancurkan kerajaan ilahi, dia tidak akan menghianati kita lagi. Kin Fei yang menepuk bahu si gila dan tersenyum menenangkan. Long Chen menatap si gila dan Kin Fei yang. Dia merenung sejenak dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, kondisi pikiran Mu King saat ini adalah iri hati dan cemburu. Iri, cemburu. Long Kin menatap Long Chen dengan curiga. Itu benar. Kamu belum pernah ke Kin besar, jadi kamu tidak mengerti masa lalu antara Kin Fei yang dan Mu King. Sebenarnya mereka berdua sudah saling kenal sejak lama. Pada saat itu, Mu King lebih baik daripada Kin Fei yang dalam hal latar belakang, dukungan, kultivasi, dan sumber daya. Karena keluargamu pada waktu itu sangat kuat. Di sisi lain, Kin Fei yang diusir dari ibu kota kekaisaran. Oleh karena itu, kesenjangan seperti itu membuat Mu King mempertahankan rasa superioritas. Dia merasa bahwa dirinya tidak kalah dengan Kin Fei yang, dan bahkan lebih kuat dari Kin Fei yang di masa depan. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa keluargamu akan dihancurkan oleh Kin Fei yang pada akhirnya. Saat itu, hatinya pasti telah jatuh. Kemudian, dia memasuki dunia kuno, dan kemudian alam awan langit. Kekuatan Kin Fei yang semakin kuat dan kuat, dan statusnya semakin tinggi. Bahkan orang-orang seperti Mat Man, White Eye Wolf, dan Li Feng menjadi orang-orang yang berdiri di puncak alam awan langit. Tapi bagaimana dengan Mu King? Tidak hanya jarak antara dia dan Kin Fei yang semakin membesar, dia bahkan harus hidup di bawah perlindungan Kin Fei yang. Tentu saja, dia tidak bisa menerimanya. Meskipun aku tidak banyak berhubungan dengan Mu King, aku dapat melihat bahwa dia adalah orang yang sombong dan angkuh, jadi dia tidak bisa menerimanya. Dia ingin menjadi lebih kuat dari Kin Fei yang dan yang lainnya. Hal ini juga menyebabkan pendekatannya saat ini menjadi sedikit radikal. Long Chen tersenyum. Jadi seperti itu. Long Kin mengangguk tanda mengerti. Seperti yang diharapkan dari Long Chen, kamu melihatnya dengan sangat jelas. Kin Fei yang mengacungkan jempol dan bertanya, kalau begitu, menurutmu, bagaimana kita bisa menyelesaikan konflik di antara kita secara tuntas? Kalau dulu, dia tidak akan begitu peduli. Jika mereka tidak bisa berteman, maka mereka bisa menjadi musuh. Tapi sekarang, seiring makin banyaknya hal yang terjadi, mentalitasnya berangsur-angsur berubah. Misalnya, dendam dengan leluhur iblis dan mutian yang, akan lebih baik jika bisa diselesaikan. Pendeknya. Lebih baik menghindari masalah. Long Chen melambaikan tangannya dan tersenyum. Sebenarnya, sangat mudah untuk menyelesaikan masalah ini. Bicaralah baik-baik dengannya dan bukalah hati kalian satu sama lain. Bagaimanapun, kita telah bersama selama bertahun-tahun. Bohong jika mengatakan bahwa kita tidak memiliki perasaan satu sama lain. Ketika Kin Fei yang mendengar ini, dia merenung sejenak dan mengangguk sambil tersenyum. Itu benar. Bahkan dendam antara kamu dan aku dapat diselesaikan. Apa dendam antara aku dan Mu Qing? Bisakah ini digeneralisasikan? Ini karena kami murah hati dan tidak ingin berdebat dengan Anda. Long Chen mendengus dingin. Ya, ya, ya. Kin Fei yang mengangguk dengan senyum di wajahnya. Berpikir kembali ke masa lalu, kebencian Long Chen terhadap mereka dapat digambarkan sebagai sesuatu yang sama sekali tidak dapat didamaikan. Tapi sekarang, bukankah Long Chen berpikiran sama seperti semua orang? Tidak peduli betapa tidak masuk akalnya Mu Qing, menghadapinya tidak akan lebih sulit daripada menghadapi Long Chen. Jangan bahas ini lagi. Ayo cepat dan nikmati hasilnya. Orang gila mendesak, agak tidak sabar. Mendengar ini, wajah semua orang dipenuhi senyum. Alam penyu hitam. Di atas laut darah di wilayah barat. Lautan darah yang membentang sejauh mata memandang tersapu oleh angin yang menderu, menyebabkan gelombang besar membubung ke angkasa. Karena laut darah, langit wilayah barat juga diselimuti awan darah sepanjang tahun. Berdiri di atas laut darah seperti berada di api penyucian. Itu sungguh kasar. Jiang Yun Suang, Jiang Sing, dan Jiang Zishan ditekan di atas laut darah dan ketakutan. Karena tidak ada makhluk hidup di sini. Gelombang darah bergulung dan bau darah menyelimuti dunia, secara alami membuat orang merasa takut. Li Feng berdiri di samping dan menatap mereka bertiga dengan dingin, tetapi dia sangat khawatir. Dia khawatir tentang Qin Fei Yang dan yang lainnya. Suara mendesing. Tiba-tiba, Qin Fei Yang dan yang lainnya muncul. Mata Li Feng berbinar, dan dia buru-buru menghampiri mereka dan bertanya, Qin Da Ge, bagaimana keadaan di luar? Karena dia berada di alam kura-kura hitam, dia tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Kami telah meninggalkan benua selatan. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Itu bagus. Li Feng menarik napas lega. Dia takut sesuatu akan terjadi pada Qin Fei Yang dan yang lainnya di luar. Jiang Yun Suang menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya, wajahnya tiba-tiba tenggelam, dan dia meraung, apa yang ingin kalian lakukan? Apa yang ingin kita lakukan? Apakah kamu masih perlu bertanya? Wajah serigala bermata putih penuh dengan sarkasme. Kali ini, kamu tidak meninggalkan jiwa ilahimu untuk menyelamatkan hidupmu. Wajah orang gila itu pun penuh ejekan. Jiang Yun Suang panik. Di alam awan langit, alasan mengapa dia berani bersikap tak kenal takut adalah karena dia meninggalkan jiwa ilahinya untuk menyelamatkan hidupnya setiap kali berada di Tanah Suci Ras Dewa. Tapi sekarang, tanpa jiwa ilahinya untuk menyelamatkan hidupnya, begitu Qin Fei Yang dan yang lainnya menyerang dengan kejam, bahkan seorang dewa pun tidak akan mampu menyelamatkannya. Apakah kamu takut? Apakah kau masih berani bersikap sombong seperti saat berada di alam awan langit? Long Qin juga memiliki wajah yang mengejek. Kembali di alam awan langit, dia tidak menyukai wanita ini. Dia tidak memiliki kemampuan apapun, namun dia begitu sombong. Kalau bukan karena jiwa ilahinya di kerajaan ilahi, siapa tahu berapa kali dia akan mati. Melihat ekspresi orang gila dan yang lainnya, Jiang Yun Suang gemetar, mengetahui bahwa kali ini akan sulit untuk mengakhiri dengan baik. Serigala bermata putih melangkah maju, mengulurkan tangan dan mengangkat dagu Jiang Yun Suang, lalu tertawa, berlututlah dan mohon belas kasihan, barulah kami bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Jangan pernah pikirkan itu. Jiang Yun Suang meraung. Haha. Petik 2. Serigala bermata putih tertawa. Semuanya sesuai dengan harapannya. Jika wanita ini benar-benar berlutut dan memohon belas kasihan, dia tidak akan terbiasa dengan hal itu. Tiba-tiba, dia memutar matanya dan menoleh ke arah Long Chen, lalu berkata sambil tersenyum, Little Chen, wanita ini juga orang yang berstatus. Kalau begitu aku akan membiarkanmu menganiaya dia dan membiarkan dia menjadi selirmu. Mulut Long Chen berkedut. Apa ini? Long Qin juga menatap Serigala bermata putih dengan marah, dan berkata, mengapa kamu tidak menyimpannya untuk dirimu sendiri? Kamu sangat bodoh. Bagaimana mungkin wanita ini adalah wanita saudaranya? Saya tidak seberuntung itu. Lagipula, aku melakukan ini demi kebaikan saudaramu. Lihatlah adikmu, dia sudah tidak muda lagi, tetapi dia masih lajang. Apa kamu tidak khawatir? Serigala bermata putih memamerkan giginya. Enyah. Wajah Long Qin menjadi gelap. Baiklah, baiklah. Jika kamu tidak menyukainya, maka aku dengan berat hati akan tetap tinggal. Serigala bermata putih melambaikan tangannya tanpa daya, dan menatap Jiang Yun Suang, lalu berkata, mulai sekarang, kamu bisa menjadi pelayan pribadiku. Meskipun kamu adalah dewi dari ras dewa, statusku tidak buruk, jadi bakatmu tidak akan terbuang sia-sia. Mendengar ini, belum lagi Long Qin, bahkan Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar mata mereka. Status apa yang dapat Anda miliki? Jangan menyanjung diri sendiri, oke? Sungguh tidak tahu malu. Adapun Jiang Yun Suang, dia begitu marah hingga hampir muntah darah. Sementara itu, Jiang Xing dan Jiang Zishan gemetar di sampingnya. Meskipun mereka telah lama mendengar nama Qin Fei Yang dan yang lainnya, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu langsung dengan mereka. Tidak sulit untuk melihat bahwa sikap Serigala bermata putih dan yang lainnya terhadap Jiang Yun Suang menunjukkan bahwa mereka adalah sekelompok orang yang melanggar hukum. Kalau sampai jatuh ke tangan orang-orang ini, sudah pasti akhir hidup mereka tidak akan baik. Long Chen menarik nafas dalam-dalam, menatap Qin Fei Yang, dan berkata, cepat panggil Mu Tian Yang, Mu Qing, dan istrimu ke sini. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Dengan pikirannya, Mu Qing, Mu Tian Yang, dan Putri Duyung segera muncul di sampingnya. Putri Duyung dan yang lainnya agak curiga pada awalnya, tetapi ketika mereka merasakan permusuhan, mereka segera mengerti dan segera menatap Jiang Yun Suang dan yang lainnya. Adapun Jiang Yun Suang dan yang lainnya, ketika mereka mendengar percakapan antara Long Chen dan Qin Fei Yang, mereka juga sedikit bingung pada awalnya. Namun, tepat saat Putri Duyung dan dua orang lainnya tiba, mereka merasakan permusuhan dari mereka bertiga dan mereka langsung mengerti. Jiang Yun Suang awalnya mengira bahwa Qin Fei Yang dan yang lainnya menyelinap ke pulau itu dan menculiknya untuk membalas dendam pribadi di alam Tian Yun. Sekarang, dia mengerti. Ini tidak ada hubungannya dengan dendam pribadi. Mereka ada di sini untuk jiwa pejuang yang terkuat. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana orang-orang ini mengetahui tentang jiwa pejuang mereka? Mata kehidupannya dapat dijelaskan, karena dia telah membukanya ketika mereka bertarung di alam Tian Yun, namun jiwa pertarungan Jiang Sing dan Jiang Zishan belum pernah terbuka di alam Tian Yun. Mu Tian Yang memandang Jiang Sing sebentar, lalu menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya, dan berkata sambil tersenyum, Terima kasih atas kerja keras kalian. Asalkan kamu tidak menggigit tangan yang memberimu makan. Orang gila itu mendengus dingin. Kalimat ini membuat Mu Tian Yang sangat malu. Namun yang paling malu adalah Mu Qing. Karena dia telah melakukan sesuatu yang membalas kebaikan dengan rasa tidak berterima kasih. Terlebih lagi, dia juga tahu bahwa kata-kata si gila itu tidak diucapkannya untuk Mu Tian Yang, tetapi khusus agar dia mendengarnya. Qin Fei Yang melirik Mu Qing, lalu menatap Mu Tian Yang dan Putri Duyung, dan berkata sambil tersenyum, Kalian mulai duluan. Kemudian, dia menatap Mu Qing dan berkata, Aku ingin berbicara denganmu. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan pergi. 4073. Kelopak mata Mu Qing berkedut. Mengapa dia meminta untuk mengobrol secara pribadi saat ini? Apakah dia ingin mengancamnya dengan mata yang melihat segalanya? Pergi. Jangan terlalu banyak berpikir. Qin Fei Yang bukan orang seperti itu. Mu Tian Yang menepuk pundaknya dan tersenyum memberi semangat. Mu Qing adalah keturunannya, dan dia telah melihatnya tumbuh dewasa, jadi dia dapat mengetahui apa yang dipikirkan Mu Qing hanya dengan melihatnya sekilas. Oke. Mu Qing mengumpulkan keberaniannya dan berbalik untuk berjalan menuju Qin Fei Yang. Kamu tidak bisa melakukan ini. Kami adalah keajaiban ras dewa, dan kami memiliki perlindungan Raja Ilahi. Jiang Yun Suang dan dua orang lainnya sudah panik luar biasa. Haha. Masih begitu naif. Kita bahkan tidak takut kepada Raja Ilahi sendiri, jadi mengapa kita takut akan perlindungannya? Serigala bermata putih tertawa. Tampaknya apa yang disebut keajaiban Kerajaan Ilahi ini tidak lebih dari itu. Kalau dipikir-pikir lagi, betapa sombongnya Jiang Yun Suang di alam awan langit. Tetapi sekarang, apa bedanya dia dengan orang biasa? Di sisi lain. Qin Fei Yang berhenti. Melihat kejadian ini, Mu Qing buru-buru berhenti dan berdiri di kekosongan di belakangnya dengan kepala tertunduk, sangat gugup. Qin Fei Yang perlahan berbalik, menatap Mu Qing, dan mendesah, aku benar-benar tidak tahu kapan kita menjadi begitu jauh. Hah. Mu Qing menatap Qin Fei Yang. Apa artinya ini? Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan membungkuh, saya dengan tulus meminta maaf karena telah menekan Anda di lembah penyegel jiwa terakhir kali. Saya harap Anda dapat mengerti. Ini. Mu Qing benar-benar tercengang. Minta maaf padanya. Apa yang ingin dilakukan orang ini? Kita sudah saling kenal sejak benua yang terlupakan. Setelah bertahun-tahun, aku masih ingat kejadian-kejadian di masa lalu. Sejujurnya, saya memang sangat marah atas rencana jahatmu terhadap Dong Zeng yang terakhir kali. Bagaimanapun juga, Dong Zeng Yang telah menyelamatkanmu. Pikirkanlah, seandainya Anda adalah Dong Zeng Yang, dan ada orang yang merencanakan sesuatu yang jahat terhadap Anda, apa yang akan Anda lakukan? Aku takut kau akan bersikap bermusuhan saat itu juga. Qin Fei Yang menghela nafas. Mu Qing terdiam. Kalau itu benar-benar dia, pasti akan terjadi pertarungan sampai mati, dan tidak akan ada diskusi dengan siapapun yang datang. Dulu, saat kita berada di Qin besar dan benua yang terlupakan, kita adalah teman dan berjuang berdampingan, tetapi kita juga adalah musuh dan bersekongkol melawan satu sama lain. Tapi itu semua sudah berlalu. Perjalanan ini tidak mudah bagi Anda atau saya. Mengapa kita masih saja mengungkit masa lalu? Lihatlah Long Chen dan Long Qin. Bahkan mereka bisa melepaskannya, jadi mengapa kamu tidak bisa? Mungkinkah Anda lebih rendah dari mereka? Kata Qin Fei Yang. Kata-kata ini jelas dimaksudkan untuk memprovokasi dia. Mu Qing sangat marah ketika mendengar hal itu. Aku tahu. Kamu kesal karena melihat aku dan serigala bermata putih menjadi semakin kuat, tetapi kamu harus tahu bahwa kami telah berkorban jauh lebih banyak daripada kamu selama bertahun-tahun. Jangan salah paham. Aku tidak pamer di depanmu. Aku hanya menyatakan fakta. Sebenarnya Anda tidak perlu merasakan begitu banyak tekanan. Lihatlah leluhur iblis. Bukankah dia juga berselisih denganku? Tapi sekarang, lihatlah bagaimana aku memperlakukannya. Baik itu kamu atau orang-orang di sekitarku, aku tidak punya motif egois apapun. Ketika aku menjadi lebih kuat, aku tidak akan melupakanmu. Ada pepatah yang mengatakan, lebih baik meredam permusuhan daripada membiarkannya tetap ada. Sekarang, sebaiknya kita buka hati dan katakan apa yang ada di hati kita secara langsung untuk mengakhirinya sepenuhnya. Lagi pula, tidak nyaman menyembunyikannya di dalam hati, bukan? Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Mu Qing menatap Qin Fei Yang, merenung sejenak, lalu bertanya, dulu, Qin Yuan menyembunyikannya darimu dan membangkitkan kami. Apakah kamu sangat marah? Hal ini, saya tidak menyangkalnya. Saat itu saya memang sangat marah. Namun, setelah bertahun-tahun, saya sudah melupakannya. Bagaimanapun, kita sudah mengalami terlalu banyak hal. Jika mengingat kembali masa lalu, kita semua hanyalah selembar kertas kosong, tetapi sekarang, kita semua dipenuhi dengan perubahan. Qin Fei Yang mendesah dalam-dalam. Pengalaman hidup ini membuatnya merasa sangat lelah, sehingga banyak hal yang tidak ingin ia kejar. Pertama, dia tidak punya energi. Kedua, dia tidak ingin hidup di masa lalu. Mendengar ini, Mu Qing menatap langit dan mengangguk sambil mendesah. Benar sekali, kita bukan lagi diri kita yang dulu. Sebelumnya, kita semua adalah pemuda yang bersemangat. Tetapi sekarang, di kin besar dan benua yang terlupakan, kita kemungkinan besar telah menjadi barang antik tua. Lebih percaya diri. Jangan bilang, mungkin. Qin Fei Yang ingin percaya diri. Waktu berlalu begitu cepat. Kalau dipikir-pikir lagi, kejadian itu seperti baru kemarin. Mu Qing tertawa getir dan menghela nafas panjang. Sambil menatap Qin Fei Yang, dia berkata, saya menerima permintaan maafmu, dan saya juga dengan tulus meminta maaf kepadamu. Semua itu karena rasa cemburuku sehingga aku melakukan hal-hal bodoh ini. Sejujurnya, saat aku berada di lembah penyegel jiwa, aku berpikir, mengapa aku menjadi seperti ini. Meskipun aku, Mu Qing, bukanlah orang baik, aku masih punya hati nurani. Membalas kebaikan dengan permusuhan, bukankah itu yang paling aku benci? Anda benar sekali sekarang. Itu kecemburuan. Kecemburuan adalah hal yang menakutkan. Jika seseorang sudah merasa cemburu, maka ia akan kehilangan akal sehatnya dan menjadi orang yang tidak bermoral. Mu Qing menggelengkan kepalanya dan mendesah, wajahnya penuh penyesalan. Benarkah begitu? Kupikir kau keluar dari lembah penyegel jiwa karena kau membenci kami, jadi kau tidak datang ke negeri iblis. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Apa aku untuk membencimu? Aku tak sanggup bertatap muka denganmu. Terutama Dong Zeng Yang. Dibandingkan dengan keterbukaan dan kemurahan hatinya, aku seperti penjahat. Aku benar-benar ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Mu Qing mendesah. Jangan terlalu banyak berpikir, Dong Zeng Yang tidak akan menganggapnya serius. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan tersenyum. Tentu saja. Hanya dengan membuka hati mereka satu sama lain, mereka dapat mengetahui pikiran sebenarnya masing-masing. Entah dia tersinggung atau tidak, aku berhutang permintaan maaf padanya. Aku akan menangani masalah ini sendiri. Kau tidak perlu khawatir. Namun, dendam antara garis Qin dan garismu adalah masalah terbesar. Dulu, leluhur Mu Qing Batian dan leluhur Kumutian yang benar dan salah. Kami para junior tidak dapat menilai apakah mereka benar atau salah. Hanya ketika mereka melepaskan dendam masa lalu, kedua klan kita dapat dianggap benar-benar berdamai. Kata Mu Qing. Kita tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Leluhurku dan Mu Tianyang akan mengurusnya sendiri. Kami hanya tidak ingin menimbulkan masalah bagi mereka. Qin Fei yang mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, karena kita sudah menjelaskan semuanya, mari kita adakan upacara kecil. Berjabat tangan, lupakan masa lalu, dan hadapi masa depan bersama. Mu Qing tidak dapat menahan tawa. Dia mengangkat tangannya dan mereka berdua berjabat tangan. Ini juga berarti permusuhan di antara mereka telah terkubur sepenuhnya. Momo ngomong, terima kasih sudah membantuku menemukan musuh lamaku. Mu Qing berkata sambil tersenyum. Kita semua adalah mitra yang telah melalui hidup dan mati bersama. Sudah sepantasnya kita saling membantu. Dan kali ini, jika tidak terjadi apa-apa, kamu, Mu Tianyang, dan Dong Zheng yang semuanya akan menerima warisan hukum tertinggi yang mendalam. Mata Qin Fei yang berbinar. Benar-benar. Mata Mu Qing berbinar. Iya. Qin Fei yang menganggup dan berkata sambil tersenyum tipis, Jiang Yun Suang dan dua orang lainnya telah menguasai hukum tertinggi yang mendalam, dan bakat mereka tidak buruk. Raja Dewa tidak akan melihat mereka mati. Maksudmu, Raja Ilahi akan menggunakan hukum tertinggi yang mendalam untuk menukarkannya. Mu Qing bingung. Selain warisan dari hukum tertinggi yang mendalam, apa lagi yang bisa menggoda kita? Selain itu, Jiang Yun Suang dan dua orang lainnya telah menguasai hukum tertinggi yang mendalam. Qin Fei yang terkekeh. Mu Qing merenung sejenak dan berkata sambil tersenyum, kau tidak hanya ingin mendapatkan warisan hukum tertinggi dari Raja Dewa, tetapi kau juga ingin merampas hukum tertinggi dari Jiang Yun Suang dan dua orang lainnya. Kau benar-benar kejam. Mengapa harus sopan terhadap ras Dewa? Namun, tidak akan mudah membuat Jiang Yun Suang dan dua orang lainnya dengan sukarela melepaskan ilmu mendalam tertinggi dari hukum tertinggi mereka. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Wang Chuan adalah contoh terbaik. Kalau saja nyawa keluarganya tidak terancam, dia lebih baik mati daripada harus merampas keagungan tertinggi dari hukum penghancuran tertinggi. Tidak apa-apa. Anda harus percaya pada metode serigala bermata putih. Mu Qing tersenyum sinis. Itu benar. Qin Fei yang menganggup dan tersenyum. Metode White Eye Wolf dalam menyiksa orang masih cukup bagus. Dia berkata, Pergilah. Setelah mata yang melihat segalanya berevolusi, itu akan lebih menguntungkan bagi kita. Karena dengan begitu, kita akan dapat mengetahui keberadaan Raja Dewa dan yang lainnya kapan saja. Oke. Mu Qing menganggup dan berbalik untuk pergi dengan cepat. Suara mendesing. Melihat Mu Qing pergi dengan cepat, Qin Fei yang menghela napas lega. Baik itu Long Chen dan saudara perempuannya, Mu Qing dan Mu Tianyang, mereka selalu menjadi beban besar baginya. Sebagai anak naga es, lebih sulit membunuh Long Chen dan saudara perempuannya. Jika dia tidak membunuh mereka, itu akan menjadi bahaya dan tekanan tersembunyi. Mu Qing, Mu Tianyang dan leluhur iblis dapat dengan mudah disingkirkan, tetapi sikap Dong Zhengyang dalam melindungi mereka juga sangat tegas. Lebih-lebih lagi. Ini juga merupakan niat Yuanbo. Karena Yuanbo yang melindungi mereka bertiga. Pada saat yang sama, Mu Qing dan yang lainnya yang memiliki jiwa berjuang terkuat, begitu mereka dibiarkan tumbuh, mereka juga akan menjadi lawan tangguh yang tidak bisa diabaikan. Bayangkan saja. Menghadapi lawan potensial yang tangguh, siapa yang dapat melakukannya tanpa merasa terbebani. Dapat dikatakan tidak seorang pun yang bisa. Tapi sekarang semuanya baik-baik saja. Pada dasarnya, semuanya sudah beres. Ia percaya bahwa suatu hari nanti, semua orang akan dapat saling mengandalkan. Tim ini juga akan menjadi semakin kuat. Wuih! Qin Fei Yang meninggalkan dunia penyu hitam sendirian, mengubah penampilannya, dan mengintai di luar kota Kintian. Mustahil! Mereka benar-benar pergi ke benua selatan, membunuh dan memasuki tanah suci klan dewa, dan menculik tiga talenta tertinggi Jiang Yun Su. Mengapa tidak? Berita ini disebarkan oleh klan dewa secara pribadi. Dan untuk menyelamatkan Jiang Yun Suang dan yang lainnya, Raja Dewa bahkan menyiapkan warisan tiga hukum mendalam tertinggi. Kalau begitu, bukankah Qin Fei Yang dan yang lainnya mendapat untung besar? Iya. Saya sungguh iri pada mereka. Jangan iri pada mereka, mereka juga perlu punya kemampuan untuk melakukan ini. Mereka menerobos masuk ke pulau dewa dan berhasil melarikan diri hidup-hidup. Kemampuan ini bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan kita. Saya benar-benar tidak menyangka mereka punya kemampuan seperti itu. Kali ini, aku khawatir kerajaan ilahi kita akan menghadapi bencana besar. 4074 Qin Fei Yang membaur dengan kerumunan dan diam-diam mendengarkan diskusi semua orang. Ada senyum di wajahnya sepanjang waktu. Seperti yang diharapkan, demi Jiang Yun Suang dan dua orang lainnya, Raja Ilahi bersedia membayar harga yang sangat mahal. Setelah menanyakan berita tersebut, Qin Fei Yang mengintai di dekat Gunung Agung untuk memeriksa pergerakannya. Keamanan Gunung Agung saat ini cukup ketat. Tidak hanya ada penghalang raksasa yang melindunginya, tetapi sepuluh penguasa juga secara pribadi mengawasinya. Selama dua hari penuh, Qin Fei Yang masih tidak dapat menemukan kesempatan untuk menyelinap masuk. Dia tidak punya pilihan lain selain menyerah sementara dan memasuki dunia kura-kura hitam. Dua hari di luar, sepuluh ribu tahun telah berlalu di dunia kura-kura hitam. Jiwa pertempuran Mu Qing, Mu Tianyang, dan Putri Duyung semuanya telah berhasil digabungkan. Lebih-lebih lagi, warisan hukum kegelapan yang diberikan Jiang Qian Wu kepada Jiang Yu Kun juga telah jatuh ke tangan Long Chen. Long Chen juga sangat murah hati dan langsung memberikannya kepada Sigila. Begitu Sigila menyatu dengan warisan hukum kegelapan ini, itu setara dengan menguasai enam misteri utama. Hukum-hukum tersebut adalah hukum angkasa, hukum kehancuran, hukum kematian, hukum guntur, hukum pembantaian, dan hukum kegelapan. Sayangnya, tiga di antaranya adalah misteri pamungkas biasa. Kalau tidak, Sigila akan mampu menguasai kehendak Dao Surgawi. Dan kehendak Dao Surgawi membutuhkan enam misteri utama dari hukum yang terkuat. Pada saat ini, tidak ada seorang pun di kebun teh. Qin Fei yang berdiri di depan meja teh dan dengan santai menyeduh secangkir teh. Dia tidak terburu-buru sama sekali. Karena yang seharusnya gelisah adalah Raja Dewa dan yang lainnya. Sambil minum teh, dia melepaskan persepsinya. Sigila itu menyatu dengan warisan. Putri Duyung sedang berkultivasi dalam pengasingan. Serigala bermata putih, Li Feng, Mu Qing, dan Mu Tian yang berada di lembah penyegel jiwa. Adapun Jiang Yun Suang dan dua orang lainnya, tidak diragukan lagi bahwa mereka tertekan di lembah penyegel jiwa dan putus asa. Namun Long Chen dan Long Qin sebenarnya sedang menyendiri lagi. Lebih-lebih lagi. Keduanya memancarkan aura hukum yang sebelumnya tidak ada. Mungkinkah keduanya sedang memadukan warisan Upanishad tertinggi? Setelah mengamati sejenak, Qin Fei yang akhirnya dapat memastikan bahwa mereka memang tengah menggabungkan warisan mendalam tertinggi. Benar sekali. Memang berbeda rasanya jika memiliki seorang ayah yang berkuasa. Warisan apapun yang diinginkannya, ia hanya perlu memintanya. Tidak mengherankan bila Long Chen begitu murah hati hingga memberi Li Feng warisan. Karena dia tidak kekurangan warisan sedikitpun. Hanya saja di masa lalu, dia ingin mengandalkan kemampuan pemahamannya sendiri, jadi dia tidak menyatu dengan warisan tersebut. Namun, situasinya sekarang berbeda. Mengikuti Sang Raja, Raja Dewa, dan makhluk tertinggi ras manusia bergerak satu demi satu, semuanya menunjukkan kekuatan yang dahsyat. Jika dia tidak menyatu dengan warisan ini dan dengan cepat memahami kehendak Dao Surgawi, dia tidak akan mampu melawan orang-orang ini sama sekali. Beberapa saat kemudian, Qin Fei yang menarik kembali persepsinya. Dia pun mulai merenungkan tentang ultimate profound yang telah dipahaminya. Hukum kehidupan dan kematian, hukum kehidupan, hukum kehancuran, hukum karma, dan hukum cahaya. Saat ini, dia telah menguasai enam kedalaman tertinggi. Selain hukum cahaya, sisanya adalah hukum tertinggi. Hukum kehidupan dan kematian telah melampaui batas hukum tertinggi. Adapun hukum angin, hukum kekuatan, hukum pembantaian, hukum perang, dan hukum guntur, kekuatan mereka saat ini adalah hukum mendalam tertinggi dan juga hukum mendalam kelima. Tampaknya dia harus bekerja lebih keras dan memahami semua hukum mendalam tertinggi ini. Namun, sekarang dia telah memahami kehendak dausurgawi, saat dia memahami kemendalaman tertinggi dari enam hukum tertinggi, akankah kehendak dausurgawi turun lagi? Bila dua kehendak dausurgawi saling tumpang tindih, akankah menjadi lebih kuat daripada kehendak dausurgawi saat ini? Itulah pertanyaan yang sedang dipikirkannya. Secara logika, meskipun dia telah memahami kehendak dausurgawi, saat dia memahami kehendak mendalam tertinggi dari enam hukum tertinggi, kehendak dausurgawi yang lain akan turun. Namun, lagi pula, tidak ada presiden. Apakah kehendak dausurgawi akan turun di masa depan atau tidak, sulit untuk mengatakannya sekarang. Mari kita bicarakan hal itu di masa mendatang. Kinfe yang menggelengkan kepalanya. Yang maha mendalam, entah itu hukum biasa atau hukum tertinggi, tentu saja semakin banyak semakin baik. Pendeknya, dia tidak menolak siapapun. Tidak lama setelah itu, serigala bermata putih, Li Feng, Mu Qing, dan Mu Tianyang kembali dari lembah penyegel jiwa. Bagaimana itu? Kinfe yang menuangkan teh satu persatu dan bertanya sambil tersenyum. Tulang mereka sangat keras. Mereka lebih baik mati daripada harus melepaskan kemampuan mendalam tertinggi mereka. Serigala bermata putih sangat marah. Li Feng, Mu Qing, dan Mu Tianyang juga tidak berdaya. Jiang Xing dan Jiang Zishan masing-masing menguasai hukum tertinggi dari dua hukum tertinggi. Jiang Yun Suang menguasai tiga hukum tertinggi yang mendalam. Secara keseluruhan, ada tujuh makna mendalam tertinggi. Bagi mereka, sangat mungkin untuk menciptakan seorang ahli dengan kehendak dao surgawi. Misalnya, Mu Qing dan Mu Tianyang, sekarang jiwa pejuang mereka telah berevolusi, jika mereka menguasai kehendak dao surgawi, maka kekuatan mereka niscaya akan meroket. Namun, sebelumnya, Jiang Yun Suang dan dua orang lainnya harus bersedia menyerahkannya. Bahkan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Qin Fei yang menatap serigala bermata putih dengan heran. Bahkan tempat seperti Sol Siling Fali tidak bisa membuat mereka menyerah. Apa lagi yang bisa kulakukan? Serigala bermata putih mengusap dahinya, wajahnya penuh ketidakberdayaan. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, ini bukan gayamu. Kamu harus menunjukkan semua karaktermu yang tidak tahu malu. Enyah. Wajah serigala bermata putih menjadi gelap. Apa yang sedang dia bicarakan? Siapa yang tidak tahu malu? Qin Fei yang tertawa tanpa sadar, menyesap tehnya, dan memandang mereka berempat, lalu berkata, Tetapi aku punya kabar baik. Kabar baik apa? Mereka berempat penasaran. Qin Fei yang berkata, Raja Ilahi telah mengajukan tawaran, untuk menukarkan tiga hukum tertinggi yang mendalam demi nyawa Jiang Yun Suang dan dua orang lainnya. Benar-benar. Mata Muking dan Mutian yang berbinar. Sekarang. Qin Fei yang telah menguasai kehendak Dao Surgawi. Long Chen dan Long Kin. Dengan dukungan Ice Dragon, mereka bisa mendapatkan warisan apapun yang mereka inginkan. Leluhur Iblis, Frenzy, Serigala Bermata Putih, dan Li Feng sudah memiliki cukup banyak warisan. Mereka hanya perlu membuka segelnya. Karena itu, Muking dan Mutian yang adalah yang paling cemas. Tentu saja, Dong Zheng yang juga yang paling cemas. Namun, sebagai perbandingan, karakter Dong Zheng yang lebih tenang dan dia tidak memperjuangkan warisan. Ya, Qin Fei yang mengangguk. Itu bagus. Selama Jiang Yun Suang dan dua orang lainnya menyerahkan profaun tertinggi mereka, bersama dengan tiga profaun tertinggi dari Raja Ilahi, akan ada total 12 warisan. Cukup bagi Muking dan aku untuk menguasai kemauan Dao Surgawi. Mutian yang sangat bersemangat. Qin Fei yang mengangguk, tetapi kemudian menggelengkan kepalanya dan mendesah. Jangan terlalu cepat senang. Mengapa? Mutian yang menatapnya dengan curiga. Pertama, syarat dari Raja Dewa adalah mengembalikan batu giyok itu kepada pemiliknya yang sah. Apa maksudmu dengan mengembalikan giyok itu kepada pemiliknya yang sah? Itu berarti mengembalikannya kepadanya dalam kondisi yang sempurna. Tapi sekarang, tiga jiwa pejuang mereka telah direnggut olehmu. Bagaimana kau bisa mengembalikan batu giyok itu kepada pemiliknya yang sah? Kedua, jangan lupakan syarat untuk membuka segelnya. Kalian harus membunuh para elit kerajaan ilahi sebelum Longkin membantu serigala bermata putih dan yang lainnya membuka segel di kotak besi. Jika kita melepaskan Jiang Yun Suang dan dua orang lainnya sekarang, serigala bermata putih, Li Feng, dan Frenzi akan bekerja sia-sia. Qin Fei yang menjelaskan. Itu benar. Mu Tianyang mengangguk. Tidak adakah cara untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia? Misalnya, kita bisa mendapatkan makna terdalam dari Jiang Yun Suang dan yang lainnya serta tiga warisan dari Raja Dewa, membunuh Jiang Yun Suang dan dua lainnya, dan membuka segel pada tiga kotak besi untuk serigala bermata putih dan yang lainnya. Mu Qing mengerutkan kening. Saya sudah memikirkan cara untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia, tetapi itu tidak mudah. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Bagaimana dengan ini? Mata White Eye Wolf berbinar. Dia menatap semua orang dan berkata, bisakah kita melakukan sesuatu selama pertukaran sandera? Melakukan sesuatu selama pertukaran sandera. Qin Fei yang dan tiga orang lainnya tercengang. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap serigala bermata putih dengan penuh harap. Serigala bermata putih berkata dengan gembira, misalnya, kita dapat mengubah wajah kita dan berpura-pura menjadi Jiang Yun Suang dan dua lainnya. Setelah pertukaran selesai, kita dapat langsung melawan Raja Dewa. Qin Fei yang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kupikir itu ide yang bagus. Tidak bisakah kita melakukan itu? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Tentu saja tidak. Jiang Yun Suang dan dua orang lainnya memiliki tanda klan dewa. Bagaimana kau bisa meniru tanda klan dewa? Bahkan jika kita bisa memalsukan tanda klan dewa, Raja Dewa akan dapat mengetahuinya hanya dengan melihatnya. Karena tanda klan dewa diberikan olehnya. Qin Fei yang tidak berdaya. Itu masuk akal. Serigala bermata putih merenung sejenak dan berkata, kalau begitu, mengapa kita tidak mengembalikan Jiang Yun Suang dan dua orang lainnya kepadanya terlebih dahulu? Setelah kita mendapatkan tiga warisan, kita akan menemukan kesempatan untuk membunuh mereka. Itulah satu-satunya cara untuk saat ini. Namun, sangat sulit untuk mencapai kondisi mengembalikannya dalam keadaan utuh. Alasan mengapa Raja Ilahi peduli pada mereka adalah pertama-tama karena jiwa pejuang mereka, dan kedua karena mereka telah menguasai makna tertinggi dari hukum tertinggi. Sekarang jiwa pejuang mereka telah direnggut, jika makna tertinggi mereka juga direnggut, aku khawatir mereka bertiga tidak akan memiliki nilai apapun di mata Raja Ilahi. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dari apa yang kau katakan, tampaknya kita tidak bisa mendapatkan kedua-duanya. Serigala bermata putih mengerucutkan bibirnya. Ya, Qin Fei yang menganggup dan merenung sejenak. Kemudian dia tersenyum dan berkata, Mari kita coba dulu. Jika kita bisa mendapatkan tiga warisan dari Raja Dewa, itu akan menjadi yang terbaik. Jika kita tidak bisa mendapatkannya, kita tidak akan memaksakannya. Bagaimanapun, bagi kita, ini sudah merupakan keuntungan besar. Oke. Mereka berempat menganggup. Qin Dage. Tuan Muda. Pada saat ini, teratai api terbang bersama Pilupi dan Teta Wang. Mereka bertiga bersemangat sekali. Bagaimana? Qin Fei yang memandang mereka bertiga dan tersenyum. Mereka bertiga bertugas menata urat roh dan urat kristal yang telah mereka jarah selama ini. Merampok itu mudah, tetapi mengatur sesuatu adalah perkara yang sangat rumit. 51 kota, ditambah urat nadi roh dan urat nadi kristal ras dewa, jumlahnya lebih dari 30 juta. Saat ini, urat-urat roh dan urat-urat kristal dunia penyuh hitam telah mencapai keadaan jenuh. Teratai api tersenyum. Yang paling bahagia tetaplah si bocah nakal itu. Dunia penyuh hitam tumbuh semakin cepat dari hari ke hari. Pilupi dan Teta Wang berbicara satu demi satu. Sudah mencapai titik jenuh. Qin Fei yang sedikit terkejut dan bertanya, Itu berarti, untuk saat ini, kita tidak perlu khawatir tentang urat roh dan urat kristal. Kamu tidak bisa mengatakan hal itu. Si bocah nakal berkata semakin banyak semakin baik. Teratai api tersenyum. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Bocah cilik ini lebih mirip bandit. Teratai api melanjutkan, dan bocah nakal itu juga mengatakan bahwa tidak akan lama lagi sebelum kastil ini berevolusi menjadi senjata dominator tingkat menengah. Benar-benar. Qin Fei yang terkejut. Serigala bermata putih dan Li Feng juga menatap teratai api dengan heran. Ya. Teratai api mengangguk. Itu hebat. Serigala bermata putih amat gembira, matanya penuh harap. Selama kastil berevolusi menjadi senjata dominator tingkat menengah, itu berarti energi asal dunia kura-kura hitam memiliki kemampuan untuk menciptakan senjata dominator tingkat menengah. Pada saat itu, kekuatan dunia kura-kura hitam juga akan meningkat pesat. Karena kekuatan dunia kura-kura hitam sama dengan kekuatan kastil. Jika kastil berevolusi menjadi senjata dominator tingkat menengah, dunia kura-kura hitam akan mampu memblokir invasi senjata dominator tingkat menengah. Jika dapat memblokir senjata dominator tingkat menengah, secara alami akan mampu memblokir kedalaman tertinggi dari hukum terkuat. Dengan kata lain. Di masa depan, bahkan jika dunia kura-kura hitam terekspos ke dunia luar, kecuali senjata dominator tingkat menengah, tidak ada senjata dominator tingkat dalam atau rendah yang dapat melukai dunia kura-kura hitam. 4075 Bisa dikatakan demikian. Evolusi kastil kuno memberikan manfaat besar bagi seluruh dunia penyuh hitam. Lalu, apakah ada orang di dunia penyuh hitam yang telah memahami kedalaman hukum? Qin Fei Yang bertanya. Ada. Tapi sangat sedikit. Menurut statistik kami, jumlahnya kurang dari 100 orang dan mereka baru memahami hakikat hukum. Katapi serigala. Itu tidak buruk. Qin Fei Yang mengangguk sambil tersenyum. Lagi pula, titik awal dunia kura-kura hitam terlalu rendah. Butuh waktu lama untuk mengejar tempat seperti dunia awan langit. Serigala bermata putih bertanya, apakah kamu telah menempatkan kedalaman hukum di berbagai tempat terlarang dan pusaka suci? Tentu saja. Bagaimana mungkin kami berani mengabaikan perintah Tuhan Muda? Dan sudah ada lebih dari selusin orang yang cukup beruntung untuk memperoleh kedalaman hukum. Saya percaya bahwa suatu hari nanti, dunia penyu hitam kita akan melampaui dunia awan langit. Bagaimanapun, dunia awan langit tidak memiliki banyak hukum yang mendalam seperti dunia penyu hitam kita. Teta Wang berkata, wajahnya penuh harapan. Kami akan. Dan aku yakin dunia penyu hitam kita akan memiliki banyak jenius kultivasi. Kalian berdua harus mengingat orang-orang ini dan fokus untuk mendidik mereka. Tapi Anda tidak bisa membesarkannya seperti bunga di rumah kaca, mengerti? Qin Fei Yang memandang keduanya dan bertanya. Dipahami. Bagaimanapun juga, serahkan saja urusan dunia penyu hitam kepada kami. Pilu Pi dan Teta Wang mengangguk. Dengan bantuanmu, tentu saja aku bisa tenang. Qin Fei Yang terkekeh. Dia menoleh untuk melihat Huo Lian dan memperingatkan, jangan terlalu sibuk sepanjang hari. Kamu harus lebih meningkatkan kekuatanmu. Aku tahu. Teratai api mengangguk. Qin Fei Yang menyesap tehnya dan tersenyum, baiklah kalau begitu, mari kita bahas bagaimana agar Jiang Yun Suang dan yang lainnya bersedia menyerahkan rahasia-rahasianya. Inilah inti persoalannya. Jika mereka tidak cukup kuat, mereka tidak akan mampu melindungi dunia penyu hitam. Jika mereka tidak dapat melindungi dunia penyu hitam, tidak peduli seberapa bagus sumber dayanya, semua itu akan sia-sia. Mutian Yang merenung sejenak, lalu menatap serigala bermata putih dan berkata sambil tersenyum, aku harus mengandalkanmu untuk ini. Wajah serigala bermata putih menjadi gelap. Mengapa dia tidak memikirkannya ketika sesuatu yang baik terjadi? Qin Fei Yang merenung sejenak dan tersenyum. Sebenarnya, terkadang lebih baik bersikap sederhana dan kasar. Seberapa sederhana dan kasarnya? Semua orang ragu. Qin Fei Yang baru saja akan berbicara ketika tiba-tiba dia merasa sedikit khawatir. Dia menoleh ke arah teratai api dan berkata sambil tersenyum, mengapa kamu tidak meninggalkan kami sebentar. Saya yakin Anda tidak punya ide bagus. Teratai api menatapnya dengan jijik, lalu bangkit dan pergi dengan cepat. Qin Fei Yang tersenyum canggung dan memberi isyarat kepada serigala bermata putih dan yang lainnya. Semua orang segera berkumpul, termasuk Pilupi dan Tetauang. Ide saya adalah Qin Fei Yang bergumam kepada mereka. Sesaat berlalu, serigala bermata putih dan yang lainnya semua menatap Qin Fei Yang dengan kaget. Mu Qing adalah orang pertama yang tersadar. Sudut mulutnya terus berkedut, dan dia berkata tanpa berkata apa-apa, mengapa aku merasa bahwa kaulah yang paling tidak tahu malu. Kamu baru tahu sekarang. Dia yang paling tidak tahu malu. Dia hanya pandai berpura-pura. Serigala bermata putih menatapnya dengan jijik. Ehem. Qin Fei Yang terbatuk dan menatap tajam ke arah serigala bermata putih dan Mu Qing. Dia berkata, apakah kalian tidak tahu cara berbicara? Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Jangan remehkan kebaikanku. He he. Mu Qing tersenyum sedih dan mengangguk. Meskipun agak tidak tahu malu, itu ide yang bagus. Serigala bermata putih, haruskah kita pergi sekarang? Tentu. Serigala bermata putih mengangguk lalu segera bangkit dan bergegas menuju lembah penyegel jiwa. Li Feng dan Mu Qing segera mengikuti. Haruskah kita pergi juga melihatnya? Mu Tianyang memandang Qin Fei Yang. Tidak perlu. Kita lihat saja dari sini. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan gambaran lembah penyegel jiwa segera muncul di kehampaan di hadapan mereka. Lembah penyegel jiwa. Baunya sungguh menyengat. Tidak ada jejak makhluk hidup dalam radius 10 ribu mil. Semua orang menganggap tempat ini sebagai daerah terlarang yang sama sekali tidak boleh mereka masuki. Pada saat ini, di dalam lembah, Jiang Yun Suang dan dua orang lainnya ditekan di dalam seperti anjing mati. Tak jauh dari situ, Bing Ruoning melihat pemandangan ini dengan wajah penuh kepuasan. Setelah ditekan di sini selama bertahun-tahun, dia telah lama menjadi mati rasa. Untung saja ada yang datang menemaninya. Bing Ruoning berjalan mendekat dan bertanya, Kamu juga dari kerajaan ilahi, kan? Bagaimana kamu tahu? Jiang Yun Suang mengerutkan kening. Karena tanda di antara kedua alismu adalah tanda ras dewa. Sekelompok orang ditekan di sini, dan dua di antaranya, Jiang Chen dan Jiang Xing, juga memiliki tanda seperti itu. Kata Bing Ruoning. Apa? Saat mereka ditekan di sini, kamu sudah ada di sini. Jiang Xing terkejut. Ya. Bing Ruoning mengangguk. Tunggu. Jiang Yun Suang tampaknya teringat sesuatu dan bertanya, Apakah kamu putri dari rasa Ice Phoenix? Kamu masih mengenalku. Bing Ruoning terkejut. Saya mendengar tentangmu dari Jiang Chen dan Jiang Xing. Kebencian macam apa yang kau miliki terhadap Kin Feiyang dan yang lainnya? Mengapa mereka menekanmu di sini begitu lama? Jiang Yun Suang curiga. Perseteruan berdarah, benar-benar tidak dapat didamaikan. Bing Ruoning mengucapkan kata demi kata, matanya penuh kebencian. Jiang Yun Suang dan dua orang lainnya saling berpandangan dengan tak percaya. Awalnya, aku bisa menjadi seorang jenius dan mendominasi suatu era, bahkan lebih kuat dari kalian, para jenius kerajaan ilahi, tetapi karena Kin Feiyang dan leluhur iblis, aku menjadi seperti ini. Aku benci itu. Bing Ruoning menjerit seakan-akan dia sudah gila. Mendengar hal itu, ketiganya tidak menganggapnya serius. Bukannya mereka tidak tahu situasi alam awan langit. Seberapa kuatkah seorang putri dari Ras Naga Es? Dia bahkan berani mengatakan bahwa dia lebih kuat dari mereka, para jenius kerajaan ilahi. Tunggu. Leluhur iblis. Tiba-tiba, pupil mata Jiang Yun Suang mengecil. Mengapa mereka menyebut leluhur iblis? Seseorang harus tahu. Entah itu si gila, si serigala bermata putih, Long Chen, atau Long Kin, mereka semua adalah orang-orang yang luar biasa. Namun orang-orang ini tidak menyebutkan mereka, melainkan leluhur iblis. Mungkinkah itu? Jiang Yun Suang terkejut. Kamu adalah pemilik mata keputusasaan. Itu benar. Aku adalah separuh pemilik Eye of Despair. Jika aku merebut mata keputusasaan dari leluhur iblis, maka katakan padaku, apakah aku lebih baik darimu? Bing Ruoning tersenyum bangga. Ketiganya saling berpandangan dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Apa? Bing Ruoning bingung. Kita punya nasib yang sama. Kata Jiang Zishan. Apa? Bing Ruoning terkejut dan bertanya, apakah kamu juga? Itu benar. Kami adalah pemilik mata kehidupan, mata kejahatan, dan mata surga. Namun kini, jiwa pertempuran kita telah direnggut oleh mereka. Kata Jiang Zing. Haha. Mendengar ini, Bing Ruoning tertawa. Apa yang kamu tertawakan? Jiang Zing mengangkat alisnya. Aku menertawakan ketidakbergunaanmu. Para jenius bermartabat dari kerajaan ilahi benar-benar telah direnggut jiwa pertempurannya. Benar-benar lelucon. Wajah Bing Ruoning penuh dengan ejekan, sama sekali tidak ditutupi. Anda. Ketiganya melotot ke arah Bing Ruoning. Lumayan, kamu malah ngobrol. Pada saat ini. Diiringi tawa mengejek, serigala bermata putih, Li Feng, dan Mu King turun dari langit. Bing Ruoning menatap serigala bermata putih dan dua lainnya dan mencibir. Berkat kamu, kamu mengirimiku beberapa orang untuk menghilangkan kebosananku. Sekarang dia tidak takut pada apapun. Dia bahkan ingin berlutut dan memohon kematian. Terima kasih kembali. Lagi pula, sangat membosankan tinggal di sini sendirian selama bertahun-tahun. Serigala bermata putih tersenyum main-main. Itu cukup membosankan. Tetapi terakhir kali, Mu King, ketika kamu datang, aku tidak mengobrol dengan baik denganmu. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei yang menekanmu di lembah penyegel jiwa, mengapa kau bersama mereka sekarang? Demi bertahan hidup, kau bahkan tak peduli dengan harga dirimu. Bing Ruoning mengarahkan konflik tersebut ke Mu King, jelas untuk menciptakan perpecahan di antara mereka. Tapi untuk ini, Mu King hanya tersenyum meremehkan. Dia ingin membuat perpecahan di antara mereka dengan tipu daya kekanak-kanakan seperti itu. Haha! Orang yang tidak punya tulang punggung lebih buruk dari babi dan anjing. Bing Ruoning tertawa dan mundur ke samping. Karena dia tahu akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Siapa yang kau sebut lebih buruk dari babi dan anjing? Mu King merasa kesal. Dia sungguh tak pernah puas. Li Feng mengulurkan tangannya untuk menghentikan Mu King, menatap Bing Ruoning dengan pandangan menghina, dan berkata dengan ringan, jangan bicara omong kosong dengannya. Dia tidak sabar menunggumu membunuhnya agar dia bisa bebas. Jadi kamu minta kematian. Maaf, tapi aku tidak akan melakukan hal yang baik seperti itu. Kau bisa menjalani sisa hidupmu di sini dengan tenang. Mu King mencibir. Bing Ruoning melotot marah pada Li Feng. Dia sangat suka mencampuri urusan orang lain. Li Feng mengabaikannya begitu saja, menatap Jiang Yun Suang dan dua orang lainnya, dan berkata, aku akan bertanya sekali lagi, apakah kalian ingin menyerahkan makna terdalam kalian? Jangan pernah pikirkan itu. Wajah Jiang Yun Suang dan dua orang lainnya penuh dengan ejekan. Oke. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Li Feng tersenyum main-main, mengangkat tangannya, dan berputar di udara, dan ketiganya segera terbang keluar dari lembah penyegel jiwa tanpa terkendali. Serigala bermata putih dan dua serigala lainnya segera menutup lubang hidup mereka. Baunya terlalu busuk. Itu sungguh menjijikan. Jiang Yun Suang mencibir. Bahkan tempat seperti ini tidak bisa membuat kita tunduk. Apa cara lain yang kamu punya? Lakukan saja. Mau mu. Serigala bermata putih itu mengangkat sudut mulutnya, menatap Li Feng, dan tersenyum menyanjung. Itu, kau harus sedikit menderita. Tanggalkan pakaian mereka, dan arak-arakan mereka di jalanan. Apa? Melepas pakaian mereka, mengaraknya melalui jalan-jalan. Ketika ketiganya mendengar ini, wajah mereka tidak bisa tidak menjadi pucat. Terutama Jiang Yun Suang dan Jiang Zishan. Mereka adalah wanita. Bagaimana mereka bisa menanggung penghinaan seperti itu? Meski ditekan di lembah penyegel jiwa juga merupakan semacam penghinaan bagi mereka, toh, tidak ada seorang pun yang melihat. Tetapi menanggalkan pakaian mereka dan mengaraknya di jalan merupakan konsep yang berbeda. Siapa yang mampu kehilangan muka di depan begitu banyak orang? Apakah kalian setan? Jiang Zishan meraung. Ya, kami adalah setan. Li Feng tertawa, mengangkat tangannya, dan melambaikannya, hukum pembantaian muncul, menyelimuti mereka bertiga. Dengan hembusan, pakaian di tubuh ketiganya semuanya terkoyak. Tidak. Mereka bertiga berseru, dan tergesa-gesa menutupi bagian penting mereka. Terutama Jiang Yun Suang dan Jiang Zishan, wajah cantik mereka berubah pucat. Ada banyak orang di alam kura-kura hitam. Aku yakin semua orang sangat tertarik pada kalian bertiga, anak ajaib dari klan dewa. Tentu saja. Ini hanya makanan pembuka. Saat kita berkelana melewati alam penyu hitam, kami akan membawamu ke benua barat, benua selatan, benua utara, benua timur, dan bahkan ke tanah suci klan dewa, pulau dewata. Biarkan mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri betapa menyedihkannya para jenius yang biasanya mereka kagumi sekarang. Terutama Jiang Yun Suang dan Jiang Zishan. Di mata semua orang, kalian pasti sosok yang seperti dewi. Saya yakin banyak pria akan senang melihat Anda seperti ini. Wajah serigala bermata putih penuh dengan ejekan. Ya, ya, ya. Kita biarkan mereka menikmati pemandangan. Mungkin orang-orang kerajaan ilahi akan berterima kasih kepada kita. Kalau tidak, di mana kita bisa menemukan kesempatan seperti itu? Li Feng dan Mu Qing menganggup dan tertawa. Wajah Jiang Yun Suang dan Jiang Zishan pucat dan gemetar. Mereka mungkin juga akan membunuh mereka. 4076 Ayo pergi. Mari kita pergi ke Song Su dulu. Serigala bermata putih membuka terowongan ruang waktu. Li Feng terkekeh dan menyapu mereka bertiga menuju terowongan ruang waktu. Tidak. Kumohon, bunuh saja kami. Wajah Jiang Zishan sepucat kain kafan. Hanya memikirkan bagaimana dia akan dikelilingi banyak orang dengan cara seperti itu, dia tidak dapat menahan rasa geli di kulit kepalanya. Bukan urusanmu jika kamu ingin mati. Li Feng mencibir. Mereka akan memasuki terowongan ruang waktu. Jiang Zishan tidak dapat lagi menahan rasa takut di hatinya dan berteriak. Aku akan memberikannya padamu. Aku juga akan memberimu kedalamanku yang terdalam. Aku hanya memintamu untuk memberiku kematian yang cepat. Kompromi Jiang Zishan benar-benar menghancurkan garis pertahanan terakhir Jiang Xing. Serigala bermata putih dan yang lainnya saling memandang dan tersenyum. Akan lebih baik jika mereka melakukan ini lebih awal. Mereka harus memaksa mereka untuk menggunakan metode ini. Li Feng melepaskan mereka berdua. Keduanya tidak mau menyerah dan secara paksa mengeluarkan kedalaman batin mereka yang terdalam. Yang dimiliki Jiang Xing adalah hukum ruang waktu dan hukum karma. Hukum Jiang Zishan adalah hukum waktu dan hukum melahap. Saat dua kekuatan tertinggi diekstraksi, kultifasi mereka langsung jatuh ke alam penguasaan agung. Wajah mereka pucat. Melihat keempat kedalaman tertinggi, mata Mu Qing bersinar terang. Ini bukan hukum biasa, tetapi hukum hakiki. Belum lagi empat kedalaman tertinggi, meskipun hanya satu hukum tertinggi, asalkan berhasil diintegrasikan, bisa langsung membuat seseorang melambung ke langit. Di bawah, Bing Ruoning melihat pemandangan ini dengan rasa iri, cemburu, dan benci. Dalam waktu singkat, mereka telah memperoleh empat kedalaman tertinggi. Jika itu dia, dia akan bangun sambil tersenyum. Betapa penuh kebencian. Bagaimana mungkin orang-orang kerajaan ilahi begitu tidak berguna. Terakhir kali, kelompok Ryuko, dan sekarang kelompok Jiang Yun Suang adalah para jenius kerajaan ilahi. Namun di hadapan Qin Fei Yang dan yang lainnya, mereka seperti sampah. Awalnya dia mengira Qin Fei Yang dan yang lainnya akan mati di tangan orang-orang kerajaan ilahi cepat atau lambat. Saat itu, dia akan bisa menonton pertunjukan yang bagus. Namun sekarang, sepertinya dia hanya berhayal. Haha. Terima kasih, terima kasih. Serigala bermata putih tertawa dan menyingkirkan empat misteri utama. Ia menoleh ke Jiang Yun Suang dan berkata, Bagaimana denganmu? Apakah kau ingin menyerahkan ultimate profound atau mengajakmu jalan-jalan? Wajah Jiang Yun Suang menjadi gelap. Dia menatap Serigala bermata putih dengan muram, lalu menatap Mu Qing dan Li Feng. Dia berkata dengan getir, cepat atau lambat kalian akan menerima balasan. Setelah mengatakan itu. Dengan sebuah pikiran, tiga hukum besar muncul. Inilah hukum waktu, hukum kehancuran, dan hukum kematian yang telah dikuasainya. Kultivasinya langsung turun ke alam berdaulat sukses kecil. Melihat ini. Senyum di wajah Serigala bermata putih semakin lebar. Dia meraih tiga upanisa terakhir dan memamerkan giginya. Aku tidak tahu apakah ini pembalasan atau bukan. Yang kutahu kali ini, aku akan membalasnya dengan bunga. Jiang Yun Suang mengepalkan tangannya. Serigala bermata putih itu memandang Li Feng dengan jijik dan berkata, Karena mereka sudah menyerahkan warisan, maka jangan mempersulit mereka. Carikan mereka pakaian untuk dikenakan dan perlakukan mereka dengan baik. Kata, Trit, ditekankan secara khusus. Dipahami. Li Feng menyeringai. Tanah setan. Kebun teh. Selesai. Qin Fei yang terkekeh. Dengan lambayan tangannya, bayangan di kehampaan menghilang. Wajah Mutianyang juga penuh dengan senyuman. Tuan muda, metode anda masih yang paling efektif. Pilupi dan Teta Wang tertawa. Meskipun agak tidak tahu malu, efeknya sangat bagus. Mereka bertiga langsung terurus. Orang-orang di dunia sebenarnya punya kelemahan. Kelemahan Jiang Yun Suang dan dua orang lainnya adalah harga diri mereka yang terlalu kuat. Membiarkan mereka tampil telanjang di depan orang lain jelas lebih menyakitkan daripada menyiksa mereka. Jadi, jika anda menghadapi situasi seperti itu di masa mendatang, anda harus minum obat yang tepat. Qin Fei yang tersenyum sedikit. Dipahami. Pilupi dan Teta Wang mengangguk, wajah mereka penuh kekaguman. Mereka merasa bahwa laki-laki di hadapan mereka tampak maha kuasa. Desir. Sebelum suaranya menghilang, Serigala bermata putih dan Mu Qing kembali. Haha. Ini sungguh sangat memuaskan. Serigala bermata putih tidak bisa berhenti tertawa. Memikirkan kesombongan Jiang Yun Suang di alam awan langit dan membandingkannya dengan penampilannya saat ini, sungguh memuaskan. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Sambil menatap Mu Qing dan Mu Tianyang, dia berkata sambil tersenyum, kemampuan tertinggi telah diperoleh. Kalian dapat mengaturnya sendiri. Mengaturnya sendiri. Mu Qing tercengang. Iya. Qin Fei yang menganggup dan bertanya dengan bingung, apakah anda ingin saya membantu mengaturnya? Ini. Mu Qing tertawa datar dan berkata, semua ini berkatmu sehingga kita bisa memperoleh tujuh jurus pamungkas yang sangat menarik. Dalam ini. Kualifikasi apa yang kita miliki untuk mengaturnya? Kau memperlakukanku seperti orang luar. Seperti yang kukatakan, level tertinggi berikutnya akan menjadi milikmu dan Dong Seng Yang. Qin Fei yang tersenyum tipis. Ini. Mu Qing dan Mu Tianyang saling berpandangan, tatapan mata mereka tampak sangat rumit. Seseorang harus tahu. Qin Fei yang tidak hanya memiliki sejumlah besar bawahan di sekitarnya, tetapi juga kerabatnya seperti putri duyung dan teratai api. Kalau orang lain, pasti mereka akan lebih mengutamakan saudara-saudaranya dan bawahannya daripada mereka. Tapi sekarang, Qin Fei yang benar-benar memprioritaskan mereka. Mereka dulunya adalah musuh. Apakah ini karakter Qin Fei yang tanpa sedikitpun keegoisan, sungguh mengagumkan. Kalian dapat mengatur sendiri hal-hal yang paling mendalam. Sekarang, bukalah mata surgawi kalian dan bantu aku menemukan keberadaan Raja Ilahi, penguasa umat manusia, Sang Raja. Qin Fei yang menatap Mu Qing dan berkata, Oke. Mu Qing menganggup dan segera membuka mata surgawinya. Di matanya, sebuah pulau terapung dapat terlihat samar-samar. Ini adalah Pulau Dewata. Pulau Dewata saat ini telah dikembalikan ke keadaan aslinya. Di suatu tempat di pulau itu, seorang wanita sedang bersandar di kursi. Ia mengusap dahinya. Ia tampak sangat kesal. Raja Ilahi ada di Pulau Dewata. Setelah Mu Qing selesai berbicara, dia memeriksa keberadaan Raja dan penguasa ras manusia. Mata surgawi yang telah berevolusi memang memiliki kemampuan untuk mencapai surga. Tak seorang pun dapat bersembunyi darinya. Segera. Mu Qing melihat keberadaan Raja dan penguasa ras manusia, dan berkata, penguasa ras manusia berada di gunung tertinggi. Adapun Raja, tempat itu sangat asing. Dia seharusnya berada di wilayah klan Naga Ilahi Emas Ungu. Mereka tidak bersama. Qin Fei yang terkejut. Secara logika, setelah kejadian sebesar itu terjadi, seharusnya ketiga raksasa berkumpul bersama untuk membahas tindakan penanggulangan. Lebih-lebih lagi. Hanya dengan berkumpul bersama mereka dapat mengatasi serangan mereka. Namun sekarang, mereka telah kembali ke wilayah mereka sendiri. Mereka tidak ingin mengepung dan memusnahkan mereka lagi. Saat ini, mereka mungkin tidak punya pilihan lain. Mutianyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Karena monark dan yang lainnya tidak tahu di mana mereka bersembunyi. Mereka pun tidak tahu langkah mereka selanjutnya. Seperti kata pepatah, hanya dengan mengenal diri sendiri dan musuh Anda, Anda dapat memenangkan seratus pertempuran. Jika mereka bahkan tidak tahu di mana mereka berada, bagaimana mereka bisa memasang perangkap untuk mengepung mereka. Lebih-lebih lagi. Mereka tidak memiliki sanak saudara atau teman di kerajaan ilahi, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat mengancam mereka. Pendeknya. Selama Kinfei Yang dan yang lainnya berhasil melangkah ke kerajaan ilahi, mereka akan dapat langsung mengubah yang pasif menjadi aktif. Pada saat ini, Li Feng terbang di udara dan mendarat di kebun teh. Bagaimana? Serigala bermata putih bertanya. Tentu saja, kami akan terus menekan mereka di lembah penyegel jiwa. Li Feng tersenyum, menatap Kinfei Yang dan bertanya, Kin Dagei, kapan kamu berencana membuat kesepakatan dengan Raja Ilahi? Kesepakatan itu tidak mendesak. Lagipula, sekarang jiwa pertempuran dan kekuatan mendalam tertinggi mereka telah diambil, Raja Ilahi mungkin tidak akan membuat kesepakatan dengan kita. Pertama, periksa keberadaan tiga jiwa pertempuran terkuat lainnya. Kinfei Yang merenung sejenak dan menatap Mu King. Ini mudah untuk memeriksanya, tetapi pertama-tama, saya perlu mengetahui nama mereka atau seperti apa bentuknya. Kata Mu King. Kami tahu itu. Kinfei Yang tersenyum. Ketika dia berdiskusi dengan Long Chen dan Long Kin, Long Kin telah memproyeksikan penampilan mereka. Saat Kinfei Yang melambaikan tangannya, bayangan Ji Sao Yi dan pria serta wanita lain segera muncul di kehampaan. Mu King menatap mereka bertiga lalu kembali membuka mata yang melihat segalanya. Tapi segera. Dia mengerutkan kening. Ada apa? Kinfei Yang curiga. Mu King tidak menjawab dan terus memeriksa. Setelah sekitar sepuluh tarikan napas, dia berkata dengan suara yang dalam, Ji Sao Yi ini sebenarnya bersembunyi di benda suci ruang angkasa milik Raja. Mendengar itu. Kinfei Yang, serigala bermata putih, dan Mu Tianyang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ini agak sulit. Jika Ji Sao Yi bersembunyi di tanah klan Naga Ilahi Emas Ungu, meskipun lebih sulit untuk menculiknya, selama rencananya cermat, mereka masih bisa menemukan peluang. Namun jika dia bersembunyi di benda suci luar angkasa milik Raja, maka orang pertama yang harus mereka hadapi adalah Raja. Bagaimana dengan dua lainnya? Serigala bermata putih bertanya. Mereka juga bersembunyi di benda suci angkasa milik maha guru klan manusia. Mu King berkata dengan lemah. Mulut Kinfei Yang berkedut, dan dia berkata sambil tersenyum kecut, sepertinya Raja telah mengetahui tujuan kita dan melakukan perlindungan pribadi untuk Ji Sao Yi dan dua orang lainnya. Kalau begitu, tidak akan mudah untuk menangkap ketiga orang ini lagi. Mu Tianyang menghela nafas. Iya, Kinfei Yang mengangguk. Lalu kita bisa menjatuhkannya satu per satu. Sekarang, mari kita temukan musuh bebuyutan Dong Zeng Yang terlebih dahulu. Kata Serigala bermata putih. Musuh utama Dong Zeng Yang. Kinfei Yang bergumam. Dong Zeng Yang memiliki mata takdir. Setelah mata takdir berevolusi, mereka dapat melihat masa depan, yang memang lebih bermanfaat bagi perkembangan masa depan mereka. Tetapi, siapakah yang memiliki mata takdir? Mu Tianyang bertanya, mengapa kita tidak pergi ke Gunung Agung untuk menyelidikinya? Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, sejujurnya, aku sudah pernah ke Gunung Tertinggi. Keamanannya sangat ketat, dan tidak ada cara untuk menyelinap masuk. Kalau begitu, tak perlu lagi menyelinap masuk. Mu Tianyang melambaikan tangannya. Itu benar. Ngomong-ngomong, bukankah pemimpin tertinggi klan manusia meminta tiga penguasa untuk mengundang kita ke Gunung Tertinggi? Mari kita menuju Gunung Agung secara terbuka. Kata Serigala bermata putih. Saya tidak setuju. Bagaimana jika pemimpin tertinggi klan manusia memerintahkan Raja Dewa dan penguasa untuk membawa orang mengepung kita? Li Feng menggelengkan kepalanya. Kinfei Yang mengangguk. Kekhawatiran Li Feng bukan tanpa alasan. Meskipun mereka tidak takut pada apapun di Kerajaan Ilahi sekarang, jika mereka benar-benar dikelilingi oleh berbagai kekuatan, mereka tidak akan mampu bertahan hidup bahkan jika mereka memiliki kemampuan untuk menentang surga. Satu langkah yang salah dan mereka akan kehilangan segalanya. Jadi mereka tidak bisa mengambil risiko ini. Bagaimana dengan ini? Karena kita tidak bisa pergi ke Gunung Agung, maka kita akan memikirkan cara untuk memancing pemimpin tertinggi klan manusia keluar. Aku ingin tahu apa yang ingin dia bicarakan dengan kita. Kinfei Yang merenung sejenak dan tersenyum. Jika memang begitu, maka aku tidak keberatan. Li Feng tersenyum. Karena dibandingkan dengan pergi ke Gunung Supreme, cara ini lebih aman. 4077 Kinfei Yang menatap serigala bermata putih dan berkata sambil tersenyum, berikan mereka kedalaman yang paling dalam. Ayo kita jalan-jalan. Mereka semua. Serigala bermata putih mengerutkan kening. Ya, Kinfei Yang mengangguk. Serigala bermata putih agak enggan. Li Feng melirik Mu King dan bertanya, Kin Dage, kamu tampaknya telah menguasai kedalaman tertinggi dari lima hukum tertinggi. Ya, Kinfei Yang mengangguk. Dia sudah menghitung sebelumnya. Bersama dengan kedalaman tertinggi dari hukum hidup dan mati, dia memiliki tepat lima kedalaman tertinggi dari lima hukum tertinggi. Kalau begitu, mengapa kau tidak memadukan kedalaman tertinggi lainnya dari hukum tertinggi dan melihat apakah kehendak daosurgawi lainnya dapat turun? Li Feng menyarankan. Itu masuk akal. Pokoknya, sekarang ada tujuh kedalaman utama dari hukum utama. Bahkan jika Anda menggabungkan satu, Mu Tianyang atau Mu King masih dapat menguasai kehendak daosurgawi. Serigala bermata putih pun mengangguk tanda setuju. Mendengar ini, Kinfei Yang tidak dapat menahan diri untuk tidak tergoda. Jika keinginan lain dari daosurgawi turun, kekuatannya niscaya akan melonjak pesat. Karena itu, Kinfei Yang mengalihkan pandangannya ke arah Mu King dan Mu Tianyang. Anda adalah orang yang menangkap mereka dan Anda adalah orang yang menemukan cara untuk mendapatkan kedalaman tertinggi. Tentu saja, kami tidak keberatan jika Anda ingin mengintegrasikan mereka. Lebih-lebih lagi, jika keinginan daosurgawi yang lain turun dan kekuatanmu meningkat, itu akan sangat bermanfaat bagi kita di masa depan. Mu Tianyang tersenyum tipis. Kalau begitu, Kinfei Yang merenung sejenak lalu berkata sambil tersenyum, Kalau begitu aku akan memadukan hukum waktu yang paling dalam. Jiang Xing adalah hukum ruang waktu dan hukum karma. Jiang Zishan adalah hukum waktu dan hukum melahap. Jiang Yun Suang adalah hukum waktu, hukum kematian, dan hukum kehancuran. Dengan kata lain, hukum waktu diulang. Setelah Kinfei Yang memilih hukum waktu, hukum ruang waktu yang tersisa, hukum karma, hukum melahap, hukum kematian, hukum kehancuran, dan hukum waktu semuanya cukup untuk menciptakan seorang ahli yang dapat mengendalikan kehendak surga. Karena Kinfei Yang menginginkannya, serigala bermata putih tentu saja tidak akan mengatakan apa-apa. Dia segera mengeluarkan hukum waktu dan menyerahkannya kepada Kinfei Yang. Adapun enam hukum besar yang tersisa, dia melirik Mu Qing dan Mu Tianyang dan mendengus dingin, kalian berdua beruntung. Setelah mengatakan itu, dia menyerahkannya kepada mereka berdua. Mu Tianyang terkekeh. Mu Qing juga penuh dengan senyuman. Kalau begitu, mari kita gabungkan hukum terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan mencari penguasa ras manusia. Kinfei Yang berdiri dan berkata sambil tersenyum. Ya. Sebenarnya, setelah membuat keributan besar kali ini, ada baiknya kita menghilang untuk sementara waktu. Jika memang begitu, raja dan yang lainnya tidak akan bisa mengetahui apa sebenarnya rencana kita. Kata Mu Tianyang. Itu benar. Kinfei Yang menganggup dan tersenyum. Kemudian, dia berbalik dan berjalan menuju kastil kuno. Serigala bermata putih dan Li Feng juga mengikutinya. Li Feng bertanya, Saudara Serigala, mengapa kamu tidak menyatu dengan warisan ini terlebih dahulu? Menyatukan dengan warisan ini terlebih dahulu. Serigala bermata putih itu tercengang. Apa maksudnya? Li Feng berkata, kalian bisa menyatu dengan warisan ini terlebih dahulu. Ketika segel pada kotak besi kalian terbuka, kalian bisa memberikannya kepada mereka. Jadi, itulah yang sedang kamu bicarakan. Saya ingin. Tetapi warisan yang kudapatkan kali ini sama sekali tidak mengandung makna hakiki hukum kehidupan. Saat ini, aku hanya kekurangan hukum kehidupan dan hukum kehancuran. Jika aku menyatu dengan hukum kehancuran sekarang, aku tidak akan mampu menguasai kehendak jalan agung tanpa hukum kehidupan. Lupakan. Saya tidak akan bersaing dengan mereka. Aku tidak ingin mereka mengatakan bahwa kita menindas mereka. Tidak mudah bagi Kinzi kecil dan Mu Qing untuk berjabat tangan dan berdamai. Kita tidak boleh membuat keributan lagi karena masalah kecil. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Hah. Aku benar-benar tidak menyangka kamu punya pandangan sebesar itu. Li Feng tampak seperti telah menemukan benua baru. Enyah. Wajah serigala bermata putih menjadi gelap. Qin Fei yang melirik serigala bermata putih, lalu menoleh ke arah Li Feng, dan berkata sambil terkekeh, ini membuktikan bahwa saudara serigalamu sudah dewasa. Kamu masih berminat. Serigala bermata putih itu mengernyit. Arti utama dari enam hukum terkuat. Apakah dia bisa lebih murah hati untuk memberikannya kepada Mu Qing dan Mu Tian yang begitu saja? Memikirkannya saja membuat hatinya sakit. Tenang saja. Sekarang kau telah melihat mata Mu Qing yang maha melihat. Dengan bantuannya di masa depan, kita akan menjadi seperti harimau yang telah menumbuhkan sayap. Qin Fei yang tersenyum sedikit. Meski begitu, aku masih merasa sedikit tertekan. Serigala bermata putih mengerucutkan bibirnya. Bagaimana bisa memperoleh keuntungan tanpa usaha? Kita bicarakan nanti saja. Bukankah banyak orang di kerajaan ilahi yang telah menguasai makna terdalam dari hukum terkuat? Qin Fei yang menepuk bahu serigala bermata putih dan tersenyum penuh arti. Serigala bermata putih membeku sesaat, lalu matanya bersinar hijau. Itu benar. Meskipun hanya sedikit orang di alam awan langit yang menguasai makna hakiki dari hukum terkuat, kerajaan ilahi tidak kekurangan orang seperti itu sama sekali. Belum lagi gunung agung, pulau ilahi, dan tanah leluhur klan naga ilahi emas ungu, bahkan kota-kota besar pun dapat dengan mudah menemukan beberapa orang yang telah menguasai makna tertinggi dari hukum terkuat. Asal mereka punya kemampuan menangkap orang-orang itu dan memaksa mereka menyerahkan makna terdalamnya, belum lagi enam, bahkan enam puluh pun akan menjadi hal yang mudah. Hal yang paling penting adalah Perampokan semacam ini tidak hanya memperkuat kekuatan mereka, tetapi juga melemahkan kekuatan kerajaan ilahi. Dapat dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu. Kali ini Serigala bermata putih merasa bersemangat. Mungkin di masa depan, orang-orang di sekitar mereka juga bisa menguasai kehendak Dao Surgawi. Kindage, setelah Mu Qing, Mu Tianyang, dan Dong Zheng yang menguasai kehendak Dao Surgawi, bukankah seharusnya kamu memikirkan kakak ipar? Li Feng bertanya sambil tersenyum. Ya, selama ini, aku memang berhutang banyak pada kakak iparmu. Saya pasti akan memikirkannya terlebih dahulu di masa mendatang. Qin Fei Yang tersenyum. Dan istriku, kamu tidak bisa memihak yang satu dan mendiskriminasi yang lain. Serigala bermata putih buru-buru berkata. Aku tahu. Qin Fei Yang menatapnya tanpa daya. Dia takut dia akan melupakan fire dance. Wanita adalah pendukung pria, pendukung spiritual. Oleh karena itu, apakah itu Putri Duyung, Tari Api, Zuo Xiao Xian, atau Tratai Api, dia harus mengurus mereka terlebih dahulu. Kalau dipikir-pikir lagi, kalau saja Mu Qing dan yang lainnya tidak menguasai jiwa pertempuran yang paling kuat dan bisa mengeluarkan kekuatan super, dia pasti akan menghabisi Putri Duyung dan yang lainnya terlebih dahulu. Di Kebun Teh, Mu Tianyang dan Mu Qing duduk berhadapan. Mu Tianyang merenung sejenak, menatap Mu Qing, dan bertanya, Menurutmu apa yang harus kita lakukan dengan enam hukum utama? Menurut saya, Mu Qing menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu menatap Mu Tianyang dan berkata, Aku ingin mengatakannya, jangan marah. Ku rasa kita harus memberikannya kepada Dong Zeng Yang terlebih dahulu. Mu Tianyang tidak marah. Sebaliknya, dia sangat senang. Karena setidaknya ini membuktikan bahwa Mu Qing telah mengakui kesalahannya dan ingin menebus kesalahannya kepada Dong Zeng Yang. Terus terang saja. Mu Tianyang selalu memikirkan Qin Fei Yang dan Qin Batian dan tidak bisa melupakannya. Qin Batian menghancurkan kekaisaran Tianyang miliknya. Qin Fei Yang menghancurkan keluargamu sendirian dan membunuh wanitanya, Shen Mei. Namun ini adalah dua hal yang berbeda. Dia selalu berterima kasih kepada Dong Zeng Yang. Oleh karena itu, ketika Mu Qing ingin bersekongkol melawan Dong Zeng Yang, dia menentangnya dengan keras. Kau tidak akan keberatan, kan? Mu Qing sedikit gugup. Mengapa saya harus melakukannya? Ayo pergi. Ayo kita cari Dong Zeng Yang sekarang. Mu Tianyang terkekeh, bangkit, dan berjalan menuju halaman yang tidak jauh dari sana dengan enam hukum utama. Di kastil kuno, Qin Fei Yang duduk bersila di ruang kultivasi, mengeluarkan warisan hukum waktu, dan mulai bermeditasi. Ini setara dengan warisan. Dan untuk mengintegrasikan warisan, seseorang harus menguasai hukum ini terlebih dahulu. Pendeknya. Pertama-tama, Qin Fei Yang harus memahami hukum waktu sebelum dia dapat mengintegrasikan warisan ini. Meskipun dia belum menguasai hukum waktu, warisan ini berisi semua pemahaman dan pengalaman Jiang Yun Suang tentang hukum waktu. Dan warisan hukum waktu ini adalah milik Jiang Yun Suang. Jadi, selama seseorang tidak bodoh, seseorang dapat dengan mudah memahaminya, apalagi Qin Fei Yang yang telah membuka pintu potensi. Di halaman tempat Dong Zeng Yang berada. Di aula. Setelah mendengarkan tujuan kunjungan Mu Tian Yang dan Mu Qing, Dong Zeng Yang memandang Mu Qing dan merasa sangat senang. Yang paling dikhawatirkannya adalah Mu Qing dan Mu Tian Yang akan berselisih dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya setelah jiwa berjuang mereka berevolusi. Seseorang harus tahu. Jiwa pejuang yang terkuat sebelum dan sesudah evolusinya adalah dua konsep yang sepenuhnya berbeda. Itu bukanlah suatu lebihan. Sekarang jika Mu Qing dan Mu Tian Yang mengkhianati semua orang dan pergi ke naga es atau kerajaan ilahi, maka apakah itu naga es atau orang-orang kerajaan ilahi, mereka akan segera menghabiskan banyak uang untuk melatih mereka. Mereka bahkan akan memperlakukan mereka sebagai VIP. Namun untungnya apa yang dikhawatirkannya tidak terjadi. Terutama Mu Qing. Dia tahu bahwa tidak peduli apakah itu dia atau Qin Fei Yang dan yang lainnya, Mu Qing tidak lagi memendam rasa permusuhan terhadap mereka. Melihat enam hukum Dao, Dong Zeng Yang tersenyum dan berkata, yang paling dalam dari enam hukum Dao benar-benar menggoda. Namun, mata takdirku belum berevolusi. Bahkan jika aku telah menguasai kehendak surga, kekuatan tempur yang dapatku lepaskan terbatas. Aku menghargai kebaikanmu, tetapi kau dapat menyatu dengannya. Ini, Mu Qing dan Mu Tian Yang saling berpandangan. Menghadapi godaan seperti itu, bagaimana mereka bisa menolaknya? Orang-orang ini benar-benar berpikiran terbuka. Tiba-tiba, bahkan mereka merasa bahwa mereka terlalu berpikiran sempit di masa lalu. Dong Zeng Yang merenung sejenak dan tersenyum, aku punya saran. Mu Qing, kamu bisa mendengarkannya. Tentu saja, itu hanya saran. Jangan terlalu banyak berpikir. Teruskan. Mu Qing menatapnya. Dong Zeng Yang berkata sambil tersenyum, sebenarnya, leluhurmu akan memperoleh manfaat paling banyak dari penggabungan enam hukum Dharma ini, karena mata jahatnya dapat digunakan untuk membunuh musuh di medan perang. Sedangkan mata maha melihatmu, meskipun itu menentang surga, itu hanya kemampuan tambahan. Itu tidak terlalu berguna untuk membunuh musuh di medan perang. Mendengar tentang itu. Mu Qing merenung sejenak lalu mengangguk. Sepertinya begitu. Di luar medan perang, mata yang maha melihat itu tak terkalahkan. Ia dapat melihat segala sesuatu di dunia. Namun di medan perang, Ol Seing Ai pada dasarnya tidak berguna. Namun mata jahat berbeda. Selama pertempuran, mata jahat dapat mengendalikan tujuh emosi dan enam keinginan musuh. Ia dapat mengendalikan pikiran musuh dan bahkan mengubah mereka menjadi boneka. Hal ini terutama berlaku dalam pertempuran hidup dan mati. Hal ini dapat memainkan peran penting. Pokoknya, meskipun kamu tidak menguasai kehendak surga, itu tidak akan memengaruhi mata maha melihatmu. Jadi, aku sarankan agar leluhurmu menyatu dengannya terlebih dahulu. Tentu saja, ini tergantung pada pikiran anda sendiri. Dong Zeng Yang tersenyum. Tidak ada yang perlu dipikirkan. Sudah diputuskan. Mu Qing melambaikan tangannya dan berkata. Belum lagi hal lainnya, hanya fakta bahwa Mutian Yang adalah leluhurnya. Dia tidak mungkin merebutnya dari Mutian Yang. 4078 Waktu berlalu dengan cepat. Dua tahun berlalu. Dalam dua tahun ini, Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak melakukan apa-apa, tetapi perbuatan mereka telah menyebar. Mereka menerobos masuk ke kerajaan ilahi, membawa kabur gerbang kerajaan ilahi, menjara 51 kota, lalu membunuh orang-orang yang ingin masuk ke pulau ilahi, menculik Jiang Yun Suang beserta tiga penjahat, menjara urat roh dan urat kristal gunung ilahi, serta menghancurkan pulau ilahi, yang mengakibatkan klan ilahi menderita kerugian besar. Yang paling penting, dia telah mempermainkan raja, raja ilahi, dan Tuhan tertinggi umat manusia seperti orang bodoh. Tidak peduli yang mana di antara hal-hal ini, itu sudah cukup untuk mengguncang dunia. Kerajaan ilahi tidak pernah begitu, hidup, selama ini. Dalam dua tahun ini, raja dan kedua orang lainnya telah berkumpul bersama untuk berdiskusi lebih dari sekali. Topik pembicaraan tidak diragukan lagi adalah Qin Fei Yang dan yang lainnya. Selama dua tahun penuh, sekelompok orang ini menghilang tanpa jejak. Ini sungguh tidak biasa. Apa yang mereka rencanakan? Setiap hari mereka selalu gelisah. Mereka takut Qin Fei Yang dan yang lainnya akan keluar pada saat berikutnya dan menyebabkan keributan besar. Kecemasan semacam ini membuat mereka sangat lelah. Terutama monark. Dua tahun telah berlalu, dan wajahnya penuh dengan janggut. Dia khawatir sepanjang hari, seolah-olah dia telah menua puluhan tahun. Karena dia berada di bawah tekanan yang paling besar. Sebagai raja kerajaan ilahi, dia harus memikul tanggung jawab menjaga ketertiban kerajaan ilahi. Semakin banyak masalah yang ditimbulkan Qin Fei Yang dan yang lainnya, semakin besar kerusakan pada kerajaan ilahi, dan semakin besar pula tanggung jawabnya. Sepuluh ribu tahun telah berlalu. Begitu penguasa kerajaan ilahi muncul, dia, sebagai raja, tentu saja akan disalahkan. Dia tidak harus berpikir untuk dirinya sendiri, tetapi dia harus berpikir untuk seluruh klan naga ilahi emas ungu. Jika klan naga ilahi emas ungu jatuh ke dalam kutukan abadi karena dia, maka dia akan menjadi pendosa klan naga ilahi emas ungu untuk selamanya. Pada hari ini, Benua Utara. Raja mengubah gayanya yang biasa dan mengenakan pakaian biasa. Ia tampak seperti penduduk desa biasa saat memasuki pegunungan terpencil. Jauh di dalam gunung, ada sebuah desa kecil. Hanya ada sepuluh rumah tangga di desa itu. Namun hal anehnya adalah, bahkan tidak ada seorang pemuda pun di sini. Bahkan tidak ada seorang pun pria setengah baya. Mereka semua adalah laki-laki dan perempuan tua yang berusia lima puluhan. Jumlah mereka hanya sekitar sepuluh. Mereka juga sangat polos. Ada yang berjemur, ada yang bermain catur, ada yang minum teh, dan ada yang memancing di tepi sungai di depan desa. Suasananya damai dan tenang, dan kehidupan terasa sangat nyaman. Di kejauhan, sang raja memandang desa di pegunungan dengan rasa kagum di matanya. Segera, dia tiba di seberang sungai di depan desa. Di tepi sungai, ada seorang lelaki tua berjubah linen. Wajahnya sudah tua, dan rambutnya berbintik-bintik putih. Ia duduk di bangku kecil, dan di depannya ada dua joran pancing buatan sendiri. Wang kecil, kau di sini. Orang tua itu menatap sang raja dengan senyum ramah di wajahnya. Raja menarik nafas dalam-dalam dan berjalan mendekati lelaki tua itu. Ia membungku hormat dan berkata, Salam, Tuan kedua. Wang kecil, apa yang kamu lakukan di desa kecil kami ini? Kami tidak punya anggur atau hidangan enak untuk menghibur Anda. Para tetua desa semuanya memperhatikan kedatangan raja dan mulai menggodanya. Mendengar ini, raja itu seperti anak kecil. Dengan senyum masam di wajahnya, dia berkata, Tidak bisakah kau menertawakanku? Saya tidak datang ke sini tanpa alasan. Kelompok tetua mendengar ini dan saling tersenyum. Aku tahu kamu akan datang. Salah satu wanita tua itu tertawa serak. Kau tahu? Sang raja tercengang. Ya, meskipun kami hidup menyendiri di sini, kami juga menaruh perhatian kepada kerajaan ilahi. Wanita tua itu mengangguk. Kalau begitu, nona muda kedua, mohon beritahu saya. Sang raja membungkuk dan berkata, Jangan cari wanita tua sepertiku. Pergilah ke Old Nine. Old Nine terkenal karena punya banyak ide. Wanita tua itu melambaikan tangannya. Lalu di mana Old Nine? Sang raja melirik ke arah desa dan bertanya. Bagian belakang gunung. Wanita tua itu menunjuk ke gunung di belakang desa. Gunung itu tingginya sekitar 10 ribu kaki. Tumbuhan di sana rimbun, dan pemandangannya indah. Berbagai jenis kicauan burung dapat terdengar dari kejauhan. Kalau begitu aku akan pergi ke Old Nine. Raja menatap kelompok tetua itu dan berkata sambil tersenyum. Dia segera berjalan ke belakang gunung. Bagian belakang gunung. Di puncak gunung. Ada kebun teh di sini. Setiap pohon teh memancarkan cahaya ilahi yang samar. Sang raja baru saja mendaki setengah jalan ke atas gunung ketika ia sudah bisa mencium aroma teh yang kuat. Itu benar. Sang raja berjalan selangkah demi selangkah seolah-olah sedang bersiarah. Karena desa ini adalah tanah suci di hatinya. Masing-masing tetua yang tinggal di sini memiliki kemampuan yang menantang surga, dan mereka adalah pilihan terakhirnya. Setelah beberapa saat, raja akhirnya mencapai puncak gunung. Ia segera melihat seorang lelaki tua berusia lebih dari 70 tahun berdiri sendirian di kebun teh. Ia memegang handuk bersih di tangannya dan dengan hati-hati menyeka setiap daun teh. Sembilan Jitua. Raja bergumam dan segera berjalan ke kebun teh. Ia membungkuk dan berkata, keturunan yang tidak berbakti, Ji Yunwang, memberi salam kepada Tuan Sembilan. Situas Sembilan Ji menoleh ke arah raja dan bertanya sambil tersenyum, bukankah kau tinggal di tanah leluhur? Apa yang kau lakukan di sini? Situas Sembilan Ji menanyakan hal yang sudah jelas. Sang raja tidak berdaya. Situas Sembilan Ji tersenyum tipis dan tidak menjawab. Ia terus menyeka daun teh di pohon. Raja tidak berani mengganggunya. Dia berdiri diam di sampingnya seperti anak kecil yang pendiam. Setelah waktu yang lama, Situas Sembilan Ji akhirnya menyelesaikan pekerjaannya. Ia berbalik dan berjalan ke meja batu yang tidak jauh dari situ. Sang raja pun bergegas mengikutinya. Silakan duduk. Situas Sembilan Ji duduk di depan meja batu. Ia menyapa Sang raja dan mulai membuat teh. Jika Kinfei yang ada di sini, dia pasti enggan pergi. Karena kebun teh ini dipenuhi dengan pohon teh ilahi. Oke. Sang raja menganggup dan duduk di hadapan Situas Sembilan Ji dengan patuh. Sambil membuat teh, Situas Sembilan Ji bertanya sambil tersenyum, Wang kecil, lelaki tua ini tahu mengapa kamu ada di sini, tetapi lelaki tua ini ingin bertanya kepadamu terlebih dahulu. Apa pendapatmu tentang darah naga ungu emas? Ini. Raja tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk sesaat. Sebenarnya. Sebagai naga ilahi ungu emas, kami semua punya ide yang sama denganmu. Kami, naga ilahi ungu emas, adalah binatang ilahi yang paling mulia. Berhubungan seks dengan manusia adalah penghujatan bagi klan naga ilahi ungu emas kami. Tetapi, ketika kami mendengar rumor tentang Kinfei Yang dan Kinbatian, kami semua membicarakannya dengan serius. Mungkin ide kita terlalu kuno. Situas Sembilan Ji mendesah. Bagaimana apanya? Sang raja terkejut. Situas Sembilan Ji menatap ke langit. Matanya berkilat dan dia berkata dengan telepati, orang tua ini bermaksud bahwa klan naga ilahi ungu emas kita dapat mencoba menerima Kinfei Yang dan Kinbatian. Anda. Sang raja terkejut. Kalau saja sang penguasa tahu tentang hal ini, klan naga ilahi ungu emas pasti akan musnah. Anda tidak perlu terkejut. Ini bukan hanya ide orang tua ini. Meskipun klan naga ilahi ungu emas kita kuat, kita tidak dapat mengendalikan nasib kita sendiri. Kita harus belajar untuk melawan dan berjuang untuk diri kita sendiri. Tentu saja. Kita juga harus mengamati potensi Kinfei Yang. Apakah dia memiliki kemampuan untuk melawan penguasa? Pendeknya. Kita tidak bisa menjadi pendosa klan naga ilahi ungu emas. Apakah kau mengerti? Kata Situa Sembilan Ji melalui telepati. Sang raja mengangguk. Dia sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti? Situa Sembilan Ji tersenyum dan berkata dengan telepati, jika ada kesempatan, mintalah Kinfei Yang dan Kinbatian untuk datang ke sini. Kami para orang tua ingin melihat kejayaan kedua pemuda ini dengan mata kepala kami sendiri. Oke, kata Sang Raja. Apakah ada pertanyaan lainnya? Situa Sembilan Ji bertanya. Iya. Saya tidak pernah mengerti apa niat Kinfei Yang dan yang lainnya. Sang Raja tampak curiga. Niat. Situa Sembilan Ji menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kau terlalu sibuk untuk melihat dengan jelas. Raja tertegun dan buru-buru berkata, Tolong beri aku pencerahan, Tetua Sembilan Ji. Situa Sembilan Ji bertanya, Apakah Kinfei Yang dan yang lainnya telah melakukan sesuatu yang keterlaluan sejak mereka datang ke kerajaan ilahi? Sepertinya, Sang Raja berpikir sejenak dan mengerutkan kening. Kecuali saat kami memburu mereka dan mereka melukai beberapa orang tak bersalah, mereka tidak melakukan hal yang keterlaluan. Mereka tidak hanya diam saja. Bahkan ketika mereka menjarah 51 kota di benua barat, mereka tidak melukai satupun orang tak bersalah. Adapun apa yang terjadi di Pulau Dewata dua tahun lalu, hal itu tidak berdampak pada klan naga dewata emas ungu dan ras manusia. Dengan kata lain, mereka tidak pernah secara langsung menargetkan klan naga ilahi emas ungu dan ras manusia. Tahukah kamu kenapa? Karena Kinfei Yang adalah manusia, jadi dia tidak ingin menyerang ras manusia. Dan klan naga ilahi emas ungu memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan Kinfei Yang, jadi dia tidak ingin menargetkan kita. Jadi dia memilih ras dewa sebagai targetnya. Tapi dia tidak benar-benar melawan protos. Kalau tidak, seluruh garis keturunan langsung dan keturunan protos akan musnah dua tahun lalu. Bagaimanapun juga, mereka memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu. Situa 9ji tersenyum. Masuk akal. Sang Raja mengangguk. Jijiu mengambil cangkir teh dan menghirupnya. Ia berpikir, kalau tidak salah, tujuan mereka sebenarnya adalah orang itu. Hati Sang Raja bergetar. Itu sangat samar. Apakah perlu menebak? Jelaslah, ia mengacu pada penguasa Kerajaan Ilahi. Situa 9ji tersenyum. Wang kecil, meskipun kamu adalah Raja Kerajaan Ilahi, kamu harus mengakui bahwa Kinfei Yang lebih berpandangan jauh ke depan daripada kamu. Kata-kata ini membuat Sang Raja sedikit tidak yakin. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa bertanya langsung pada Kinfei Yang. Dia pasti sudah melihat situasi dan ketidakberdayaan Klan Naga Ilahi Emas Ungu. Dan satu-satunya cara untuk keluar dari kesulitan kita saat ini adalah dengan menyingkirkan orang itu. Dengan cara ini, Klan Naga Ilahi Emas Ungu, termasuk Ras Manusia, Ras Dewa, Ras Binatang, dan Ras Laut, bisa benar-benar bebas. Selama kita bisa menyingkirkan orang itu, masalah antara Kerajaan Ilahi dan Alam Awan Langit secara alami akan terpecahkan. Situa 9ji tersenyum diam-diam. Kulit kepala Raja menjadi mati rasa. Ia tidak pernah menyangka pemuda itu tega merencanakan sesuatu yang mengerikan. Menyingkirkan penguasa Kerajaan Ilahi adalah masalah yang bahkan tidak berani dipikirkannya. Situa 9ji minum teh dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia tersenyum diam-diam dan berkata, Sebelum kau pergi, tinggalkan Ji Sao Yi bersama kami. Ah! Raja menatap ke arah Situa 9ji dengan heran. Apa yang dilakukannya kali ini? Jiang Yun Suang, Jiang Sing, dan Jiang Zishan telah jatuh ke tangan mereka. Target berikutnya tentu saja adalah Ji Sao Yi, Liu Zhong Tian, dan Suang Mingyue. Liu Zhong Tian dan Suang Mingyue berasal dari Ras Manusia, jadi mereka tidak ada hubungannya dengan kita. Namun, Ji Sao Yi adalah anak ajaib dari klan Naga Ilahi Emas Ungu, jadi kita harus melindunginya dengan baik. Kita bicarakan nanti saja. Jika Qin Fei Yang dan yang lainnya tahu bahwa Ji Sao Yi bersama kita, apakah mereka tidak akan datang? Situa 9ji terkekeh. Jadi begitulah adanya. Raja tiba-tiba mengerti dan berkata sambil tersenyum, Memang, meninggalkan Ji Sao Yi di sini lebih aman daripada tinggal di sisiku. Kalau begitu, aku serahkan masa depan padamu. Setelah itu, dia memanggil Ji Sao Yi keluar dari benda suci spasial. 4.079. Alam Penyu Hitam. Dua tahun di dunia luar sama dengan 3 juta tahun di alam kura-kura hitam. Setelah bertahun-tahun berkembang, alam kura-kura hitam saat ini ukurannya sebanding dengan dua alam kuno. Dapat dikatakan ia semakin kuat dari hari ke hari. Tentu saja. Kekuatan Qin Fei Yang dan yang lainnya juga melonjak. Ledakan. Disertai aura yang menakutkan, pedang dewa waktu muncul di atas kastil kuno. Momen berikutnya. Qin Fei Yang muncul dari kastil kuno, dan aura yang dipancarkannya lebih kuat dari sebelumnya. Karena sekarang, dia telah mengintegrasikan makna hakiki hukum waktu. Selain hukum cahaya, semuanya merupakan makna tertinggi dari hukum yang terkuat. Dari segi kuantitas, dia sudah menyamai Sang Raja. Hal ini dikarenakan Sang Raja juga telah memahami tujuh misteri tertinggi. Lebih-lebih lagi. Dari segi kualitas, Sang Raja tak mampu mengejarnya. Meskipun tujuh makna utama Raja merupakan hukum yang terkuat, makna utama hukum hidup dan mati Qin Fei Yang dapat melawan satu lawan enam. Menyusul munculnya keributan, frenzy, serigala bermata putih, Li Feng, dan Mu Qing juga berlari keluar dan menatap Qin Fei Yang dengan penuh harap. Qin Fei Yang juga menantikannya. Namun, setelah sekian lama, kehendak surga tidak turun dari langit. Apa yang sedang terjadi? Hukum kehidupan dan kematian, hukum kematian, hukum kehidupan, hukum kehancuran, hukum sebab akibat, ditambah hukum waktu saat ini, bukankah ini enam hukum yang terkuat? Mengapa kehendak surga tidak turun? Mungkinkah seseorang hanya dapat menguasai satu kehendak surga dalam hidupnya? Beberapa orang terkejut. Qin Fei Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apakah mereka menantikannya dengan sia-sia? Tunggu. Hukum hidup dan mati telah melampaui batas hukum terkuat. Sejujurnya, hukum ini tidak lagi termasuk hukum terkuat. Mungkinkah seseorang harus menguasai makna terdalam dari hukum terkuat? Frenzy mengerutkan kening. Serigala bermata putih, Li Feng, dan Mungking sedikit tercengang saat mendengar ini. Setelah berpikir dengan hati-hati, tampaknya itu masuk akal. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan pedang dewa waktu menghilang. Ia mendarat di depan Frenzy dan tersenyum pahit, jika memang begitu, maka masih ada harapan, tapi aku khawatir itu akan sia-sia. Jangan berkecil hati. Lagi pula, belum ada presiden untuk masalah ini. Kita harus memverifikasinya sendiri. Orang gila itu memamerkan giginya. Saya tidak patah semangat. Jika aku benar-benar harus menggabungkan kedalaman tertinggi lainnya, maka aku akan memilih hukum ruang waktu. Melihat kalian membuka lorong ruang waktu dan pergi kemanapun kalian mau, aku jadi sedikit iri. Qin Fei Yang menatap si gila dan serigala bermata putih. Orang gila memutar matanya. Hukum kegelapanmu telah menyatu. Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Tentu saja. Jika tidak, apakah kamu bisa menemuiku sekarang? Si gila tersenyum bangga. Qin Fei Yang tersenyum, kalau begitu, kau juga seorang pria yang telah menguasai misteri tertinggi enam jalan. Kamu menyanjungku. Dibandingkan denganmu, aku masih memiliki kekurangan. Orang gila itu terkekeh. Namun tak lama kemudian, dia berhasil menyusul Qin Fei Yang. Tidak, dia telah melampaui Qin Fei Yang. Karena saat ini, dia sudah memiliki cukup makna tertinggi di tangannya, dan dia hanya perlu membuka segelnya. Setelah segelnya terbongkar dan tiga hukum alam utama menyatu, dia akan mengendalikan sembilan misteri utama. Inilah irama kenaikan ke surga. Memikirkannya saja sudah membuatnya gembira. Qin Fei Yang menatap Mu Qing lagi dan bertanya, kau tidak menyatu dengan warisan itu. Tidak. Bergabunglah dengan leluhur terlebih dahulu. Mu Qing menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang menatapnya dengan heran. Dia benar-benar telah banyak berubah. Sambil tersenyum, dia berkata, kalau begitu bantu aku melihatnya. Di mana penguasa kerajaan ilahi, naga es, dan binatang kecil sekarang. Oke. Mu Qing menganggup dan membuka mata yang melihat segalanya. Sesaat kemudian, dia sedikit terkejut dan ekspresinya menjadi aneh. Ada apa? Qin Fei Yang dan yang lainnya menatapnya dengan bingung. Mu Qing berkata dengan tak percaya, mereka sebenarnya ada di neraka raja neraka. Apa? Neraka raja neraka? Qin Fei Yang dan yang lainnya juga tercengang. Tidak salah lagi, mereka ada di neraka raja neraka. Dan mereka ada di hutan iblis ilahi. Mu Qing berkata dengan yakin. Haha. Naga es dan binatang kecil ini benar-benar hebat. Penguasa ini tidak berada di kerajaan ilahi, jadi akan jauh lebih mudah bagi kita untuk melakukan berbagai hal di masa mendatang. Orang gila itu tertawa keras. Iya. Di masa depan, kita tidak perlu bersembunyi saat berbicara dengan penguasa dan penguasa tertinggi ras manusia. Qin Fei Yang menganggup. Bukan itu intinya, oke. Serigala bermata putih membuka mulutnya dan menatap Mu Qing dengan tak percaya. Lalu apa gunanya? Qin Fei Yang, si gila, Li Feng, dan Mu Qing semuanya menatap serigala bermata putih dengan bingung. Intinya adalah bahwa mata maha melihat milik orang ini benar-benar dapat melihat naga es dan yang lainnya di kerajaan ilahi. Kamu harus tahu bahwa kerajaan ilahi dan alam awan langit adalah dua dunia yang berbeda. Kata serigala bermata putih. Dengan kata lain, mata yang maha melihat dapat mengabaikan keberadaan dunia. Dimanapun pihak lain berada, itu dapat dilihat. Jadi, ini yang sedang kamu bicarakan. Mata yang maha melihat tidak memiliki kekuatan mematikan. Jika kemampuannya tidak melampaui langit, dapatkah ia disebut jiwa pertempuran yang terkuat? Lebih-lebih lagi. Saya sudah menemukannya sejak lama. Hanya kamu yang lambat menyadarinya. Qin Fei yang terdiam. Temukannya sejak lama. Serigala bermata putih terkejut. Ya, alam kura-kura hitam juga merupakan dunia yang mandiri. Saat itu, dia berhasil memata-matai keberadaan Raja Dewa dan yang lainnya di alam kura-kura hitam. Bukankah itu berarti dia bisa mengabaikan keberadaan dunia? Pendeknya. Dengan bantuan mata yang maha melihat dan penguasa yang dibawa ke dunia bawa oleh naga es dan binatang kecil, pada dasarnya kita dapat melakukan apapun yang kita inginkan di kerajaan ilahi di masa depan. Qin Fei yang tersenyum sedikit. Masuk akal. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Tampaknya Mu Qing ini masih sangat berharga. Qin Fei yang menatap Mu Qing dan berkata sambil tersenyum, bantu aku memeriksa keberadaan Raja dan dua orang lainnya, begitu pula Jisoui, Liu Zhongtian, dan Zhuang Mingyue. Oke. Mu Qing kembali membuka mata yang melihat segalanya. Ini terlalu nyaman. Li Feng bergumam. Dapat dikatakan bahwa selama Mu Qing ada di sini, konspirasi atau pengepungan apapun tidak akan berguna bagi mereka. Dia akhirnya mengerti mengapa Qin Fei yang begitu peduli pada Mu Qing, Mu Tianyang, Dong Zhengyang, dan leluhur iblis. Tidaklah berlebihan jika dikatakan demikian. Dengan bantuan orang-orang ini, mereka bagaikan Tuhan yang membantu mereka. Hah. Tiba-tiba. Jejak keterkejutan tampak di wajah Mu Qing. Ada apa? Qin Fei yang terkejut. Aneh. Mu Qing mengerutkan kening dan menatap Qin Fei yang, biarkan aku melihat lebih dekat. Oke. Qin Fei yang mengangguk. Setelah beberapa saat, Mu Qing semakin mengerutkan kening. Melihat Qin Fei yang dan yang lainnya, dia berkata, ini benar-benar aneh. Posisi Raja, Ras Manusia, Raja Dewa, Liu Zhong Tian, dan Zhuang Mingyue tidak berubah, tetapi Ji Sao Yi tidak ada di benda suci spasial Raja. Tidak di sini. Tidak mungkin. Apakah Raja tidak takut kita akan menyerang Ji Sao Yi? Serigala bermata putih terkejut. Inilah yang saya tidak mengerti. Kata Mu Qing. Di mana Ji Sao Yi sekarang? Li Feng bertanya. Di puncak gunung yang dikelilingi kebun teh dan seorang lelaki tua. Mata Mu Qing berkedip saat dia menatap Qin Fei yang dan tertawa, tempat ini adalah harta karun untuk Mu. Harta karun apa? Qin Fei yang bingung. Jika penilaian ku benar, kebun teh ini dipenuhi pohon teh yang nikmat. Mu Qing menyeringai. Semuanya pohon teh hilahi. Qin Fei yang terkejut dan bertanya, di mana tempat ini? Aku tidak tahu. Saya belum pernah ke sana. Saya harus mencari seseorang untuk menanyakannya. Mu Qing menggelengkan kepalanya. Semuanya pohon teh yang nikmat. Puncak gunung. Orang tua. Mata Qin Fei yang berkedip, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut, karena raja dapat memberikan Ji Sao Yi kepada lelaki tua itu tanpa khawatir, itu berarti kekuatan lelaki tua itu berada di luar imajinasi. Betapapun kuatnya dia, bisakah dia lebih kuat dari kita? Wajah Frenzy penuh dengan penghinaan. Itu benar. Bahkan monark pun tidak sebanding dengan kita, apalagi seorang lelaki tua yang jahat. Jangan panik. Kenapa kita tidak mencari makhluk tertinggi ras manusia terlebih dahulu? Mungkin dia tahu di mana tempat ini. Serigala bermata putih mengikutinya. Oke. Qin Fei yang menganggup dan menatap Mu Qing sambil tersenyum, kalau begitu, kami akan merepotkanmu untuk pergi keluar bersama kami. Saat ini, mereka harus membawa Mu Qing bersama mereka. Dengan cara ini, mereka dapat dengan tenang menghadapi semua perubahan yang tidak diketahui. Dengan senang hati, Mu Qing tersenyum. Suara mendesing. Kelompok berlima itu menarik kembali aura mereka dan muncul di puncak gunung. Gunung Supreme berada tepat di depan mereka. Karena saat itu, Qin Fei yang memasuki alam kura-kura hitam tepat setelah dia datang ke gunung tertinggi untuk mengumpulkan informasi. Tunggu. Jika Mu Qing mengikuti kita, maka kita tidak perlu khawatir tentang Raja dan Raja Ilahi yang membawa orang untuk mengepung kita, bukan? Karena dia selalu dapat menggunakan mata langitnya untuk memata-mata keberadaan Raja dan Raja Ilahi. Serigala bermata putih mengamati Gunung Agung dan tiba-tiba berkata, Ya, begitu kita tahu mereka membawa orang untuk mengepung kita, kita bisa langsung pergi lebih awal. Lagi pula, orang-orang di Gunung Supreme tidak bisa menghentikan kita. Mata Frenzy juga berbinar. Mu Qing saat ini memang merupakan penolong yang sangat diperlukan. Qin Fei yang juga menepuk kepalanya. Dia sebenarnya mengabaikan hal ini. Kala itu, mereka masih memikirkan bagaimana cara memancing penguasa ras manusia keluar, tetapi kini mereka sadar bahwa hal itu tidak perlu dilakukan. Jika begitu, mari kita langsung menyerang Gunung Agung. Li Feng bertanya. He he. Si gila menyeringai. Ia melangkah maju dan mendarat di tepi Gunung Agung. Silakan. Qin Fei yang memandang Mu Qing dan tersenyum. Jangan khawatir. Mu Qing tersenyum dan membuka mata langitnya untuk memperhatikan gerakan Raja dan Raja Ilahi. Pada saat yang sama. Saat Qin Fei yang dan yang lainnya muncul, Yang Mulia segera berdiri, seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Karena yang berjaga di sini adalah Yang Maha Mulia Gunung Agung. Jangan gugup. Kami diundang ke sini sebagai tamu. Frenzi terkekeh. Yang Mulia Agung melirik mereka dan tetap diam. Apa maksudmu? Bukankah kalian para penguasa meminta Yang Mulia ketiga untuk mengundang kami ke Gunung Agung beberapa waktu yang lalu? Sekarang kita diundang, beginikah sikapmu? Serigala bermata putih mengangkat alisnya. Sebenarnya Yang Mulia tidak dapat disalahkan. Setelah menghilang selama dua tahun dan tiba-tiba muncul di Gunung Agung, tidak ada seorang pun yang mampu tetap tenang. Senior, jangan khawatir kali ini, kami di sini bukan untuk membuat masalah. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum ramah. Yang Mulia Agung melirik serigala bermata putih dan frenzi, lalu menatap Kinfei Yang dan berkata, Tunggu di sini, saya akan memberi tahu Tuhan Tertinggi. Tidak perlu, bawa saja mereka masuk. Pada saat ini, suara penguasa ras manusia datang dari kedalaman gunung. Ya, Yang Mulia Agung menjawab dengan hormat dan menatap Kinfei Yang dan yang lainnya. Dengan lambayan tangannya, sebuah penghalang muncul di depan Kinfei Yang dan yang lainnya, lalu retakan muncul di penghalang itu. Kinfei Yang dan yang lainnya saling memandang dan melangkah ke penghalang. Yang Mulia, cepatlah dan beritahu Raja Ilahi dan Raja untuk datang dan mengepung mereka. Itu benar. Ini adalah kesempatan yang bagus. Selama kita menunda mereka dan menunggu Raja Ilahi dan Sang Raja datang, maka mereka akan seperti kura-kura dalam toples. Sementara Yang Mulia Agung memimpin Kinfei Yang dan yang lainnya masuk ke kedalaman gunung, Yang Mulia lainnya juga merasakan aura Kinfei Yang dan yang lainnya dan segera berkomunikasi dengan pikiran mereka. Namun, Kinfei Yang dan yang lainnya tidak mengetahui tentang komunikasi ini. 4080. Jangan bercanda dengan kami. Ada begitu banyak orang di Gunung Agung. Begitu pertempuran dimulai, akan ada banyak korban. Di samping itu, mereka menculik Jiang Yun Suang dan dua orang lainnya. Mata surga mungkin sudah berevolusi sekarang. Begitu mata surga berevolusi, tak ada satupun di dunia ini yang dapat disembunyikan. Benar sekali. Dengan mata surga, mustahil untuk mengepung mereka. Namun beberapa penguasa berkeberatan. Tapi ini kesempatan langka. Apakah kita akan melewatkannya? Beberapa orang tidak mau menyerah. Berhentilah berdebat. Mari kita dengarkan apa kata Yang Maha Kuasa. Kata Sang Penguasa Agung. Para penguasa terdiam sejenak. Sang Manusia Tertinggi berkata, Penguasa Agung, tetaplah di dekat mereka dan amati dengan saksama. Lihat apakah ada di antara mereka yang telah membuka mata surga. Ketika Yang Mulia mendengar ini, dia dengan tenang melirik ke arah Qin Fei Yang dan keempat orang lainnya. Qin Fei Yang, si gila, si serigala bermata putih. Tak perlu dikatakan lagi, semua orang tahu tentang jiwa pertempurannya. Meskipun orang-orang di kerajaan ilahi akrab dengan Li Feng, mereka belum pernah melihat jiwa pertempurannya. Mu Qing juga orang asing bagi orang-orang kerajaan ilahi. Maka Sang Penguasa Agung pun memusatkan perhatiannya pada pengamatan Li Feng dan Mu Qing. Dia tidak tahu apakah dia tidak melihat, tetapi saat dia melihatnya, dia terkejut. Saat matanya bertemu dengan mata Mu Qing, dia langsung merasakan ketakutan dari lubuk jiwanya. Juga, dia merasa seperti sedang diawasi, seolah-olah pakaiannya sedang dilucuti. Itu benar. Itulah mata surga. Sebagai penguasa Agung Ras Manusia, tentu saja dia telah melihat Jiang Zishan, jadi dia tahu apa itu mata langit. Dia terlalu gugup saat menghadapi Qin Fei Yang, si gila, dan serigala bermata putih, jadi dia tidak memperhatikan Mu Qing. Baru sekarang dia tahu bahwa pemilik mata langit berada tepat di sebelah mereka. Kita tidak bisa menyerang. Pemilik mata surga ada tepat di sebelahku. Dan sekarang, dia membuka mata surga. Kemungkinan besar dia memata-mata Raja Ilahi dan Raja untuk mencegah kita mengepung mereka. Sang penguasa Agung Buru-Buru memberitahukan hal ini kepada sang manusia tertinggi dan para penguasa lainnya. Kalau begitu, mata yang melihat segalanya telah benar-benar berevolusi. Mata surga, mata keputusasaan, dan sekarang mata surga. Bagaimana kita akan menghadapi mereka di masa mendatang? Jangan lupa. Ada juga mata jahat dan mata kehidupan. Kedua jiwa pejuang yang paling kuat ini sungguh luar biasa. Jika para pemilik jiwa petarung terkuat ini bersatu, saya khawatir meskipun kita berhasil mengepung dan memusnahkan mereka, kita harus membayar harga yang mahal. Perkataan yang mulia Kaisar dipenuhi dengan ketakutan. Kalau saja Longkin ada di sini. Tidak peduli metode apapun yang digunakan para yang mulia untuk berkomunikasi secara rahasia, mereka semua dapat mendengarnya. Segera. Aula megah memasuki garis pandang Kinfeiang dan yang lainnya. Di depan setiap aula, ada lautan orang. Mereka semua berasal dari Mount Supreme. Ada penegak hukum, tetua, dan bahkan pengikut. Benar sekali. Gunung Agung juga memiliki sejumlah besar pengikut. Masing-masing dan masing-masing dari murid-murid ini adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Misalnya, pemuda berambut biru dan yang lainnya yang muncul di alam awan langit adalah murid-murid mengerikan Gunung Agung. Selain itu, ratusan ribu jenius kerajaan ilahi yang dibawa Ryuko dan lainnya ke alam awan langit sebagian besar adalah murid Gunung Agung. Pada saat ini, ada banyak wajah yang dikenal di sini. Menatap Kinfeiang, Si Gila, Serigala Bermata Putih, dan Li Feng di langit, mata mereka dipenuhi kebencian. Pada saat yang sama, melihat fondasi gunung tertinggi, Kinfeiang dan yang lainnya juga terkejut. Karena salah satu dari murid-murid ini dapat merasakan aura ultimate profound. Meskipun kebanyakan dari mereka hanya memiliki aura ultimate profound dari hukum-hukum biasa, itu masih cukup mengejutkan. Hah! Tiba-tiba, mata Serigala Bermata Putih berbinar ketika pandangannya tertuju pada puncak sebuah gunung raksasa tak jauh dari sana. Di puncak gunung, lebih dari selusin pemuda dan pemudi berkumpul. Beberapa dari mereka adalah wajah-wajah yang dikenal. Mereka adalah pemuda berambut biru dan para jenius lainnya. Jadi dia teman lama. Li Feng juga terkekeh. Semuanya, apa kabar? Si orang gila melambaikan tangannya dan menyapa mereka dengan hangat. Wajah pemuda berambut biru dan yang lainnya menjadi gelap. Apakah dia memprovokasi mereka? Kakak senior Wang Feng, kakak senior Luo Dan, bagaimana kalian bisa menoleransi hal ini? Seorang jenius di samping memandang Wang Feng dan yang lainnya dan mengejek. Wang Feng melirik si jenius dan berkata dengan muram, Jika kamu punya kemampuan, silakan saja. Kami pasti akan mendukungmu di sini. Namun jika tidak, diam saja. Ekspresi si jenius itu membeku. Zhao Hong, jangan bicara soal mengalahkan mereka. Selama kamu punya keberanian untuk menantang mereka, aku akan mengagumimu. Luo Dan juga berbicara. Luo Dan ini adalah wanita berbaju merah yang pergi ke alam awan langit. Dia telah menguasai tiga jurus utama kematian, petir, dan pembantaian. Di masa lalu. Dengan kekuatan Luo Dan, dia memang bisa menjadi ancaman bagi Qin Fei Yang dan yang lainnya. Tetapi sekarang, hal itu tidak layak untuk dibicarakan. Mendengar ini, cahaya dingin muncul di mata sang jenius bernama Zhao Hong. Kamu tidak berani. Lalu apa hakmu untuk menertawakan kami? Setidaknya saat kami berada di alam awan langit, kami masih berani melawan mereka. Seorang pemuda berpakaian hitam lainnya mencibir. Orang ini juga merupakan salah satu dari sepuluh jenius teratas yang pergi ke alam awan langit. Namanya Lu Seng. Saat itu, dia juga menderita di tangan Li Feng, Long Kin, dan Yun Xi Yang. Benar-benar lelucon. Aku adalah seorang jenius dari Gunung Agung. Bagaimana mungkin aku tidak punya keberanian untuk menantang mereka? Buka matamu lebar-lebar dan lihat bagaimana aku menantang mereka. Zhao Hong mencibir dan melangkah maju. Dia langsung muncul di depan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Hah! Wang Feng dan yang lainnya tercengang. Dia benar-benar pergi. Bagaimana bisa ada orang sebodoh itu? Meskipun Anda tidak secara pribadi menyaksikan metode Qin Fei Yang dan yang lainnya, ada banyak rumor dan perbuatan tentang mereka di kerajaan ilahi. Belum lagi yang lainnya, hanya orang-orang ini saja yang membunuh dan berhasil masuk ke Pulau Dewata dua tahun lalu. Mereka tidak hanya menculik Jiang Yun Suang dan yang lainnya, mereka bahkan berhasil mundur di hadapan raja dan yang lainnya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu, Zhao Hong, lawan. Pada saat yang sama, para penegak, murid, dan tetua gunung tertinggi semuanya menatap Zhao Hong dengan kaget. Apa yang kamu lakukan tiba-tiba melompat keluar? Bahkan para yang mulia yang memimpin jalan pun terkejut ketika melihat pemandangan ini. Belum lagi Qin Fei Yang dan empat lainnya. Mereka tidak menyangka ada yang berani menghalangi jalan mereka. Zhao Hong berdiri dengan anggun di udara dan menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya, Aku, Zhao Hong, murid jenius gunung tertinggi, menantangmu. Hah! Si gila dan serigala bermata putih saling berpandangan. Apa-apaan? Menantang kita? Apakah saya salah dengar? Dari mana datangnya keberanian ini? Yang mulia agung tertegun sejenak, lalu menjadi marah. Dia melotot ke arah Zhao Hong dan berteriak, Apa yang kau lakukan? Mundurlah bersamaku. Bahkan dia, yang mulia agung, tidak berani menantang Qin Fei Yang dan yang lainnya. Kamu ini murid siapa? Apakah kamu tidak memiliki kesadaran diri sama sekali? Yang mulia, disinilah Anda salah. Untunglah kalian para pengikut gunung agung memiliki keberanian seperti itu. Ini patut disemangati. Mengapa kalian menceramahinya? Si orang gila menatap yang mulia dan terkekeh. Mulut yang mulia agung berkedut. Memberi semangat. Dia benar-benar ingin menamparkan tindakan bodoh seperti itu. Dia berkata dengan wajah muram, dia hanya bersikap tidak dewasa. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Tidak, tidak. Sebaliknya, kami mengaguminya. Si gila melambaikan tangannya dan menatap Zhao Hong. Dia memamerkan giginya dan berkata, Kami selalu menjunjung tinggi kebajikan menolong orang lain. Karena kau ingin bertarung dengan kami, maka aku akan melakukan apa yang kau inginkan. Ayo. Zhao Hong melirik si gila, lalu menunjuk Mu Qing dan berkata, Aku ingin menantangnya. Apa? Mu Qing tercengang. Qin Fei Yang, si gila, serigala bermata putih dan Li Feng juga tercengang. Bahkan yang mulia Wang Feng dan para jenius lainnya memandang Zhao Hong dengan kaget. Tantang orang ini. Tunggu. Saya rasa saya belum pernah melihat orang ini di alam awan langit sebelumnya. Wang Feng, Luo Dan, Lu Seng dan yang lainnya menatap Mu Qing dengan kaget. Hem. Sama seperti yang mulia, mereka tidak tahu jika tidak melihat. Namun setelah melihat, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mata yang melihat segalanya. Dia pemilik Ol Seng Ai. Dia bersembunyi di samping Qin Fei Yang selama ini. Saat itu, mereka mengadakan kompetisi persahabatan di alam awan langit untuk mencari pemilik jiwa pertempuran yang terkuat. Tetapi mereka belum pernah melihat orang ini sejak kompetisi persahabatan diadakan. Dia pandai sekali bersembunyi. Bukankah itu berarti pemilik Ol Seng Ai lainnya, Jiang Zishan, telah meninggal. Mu Qing tersadar dan berkata dengan kaget, apakah aku salah dengar? Apakah kamu yakin dia di sini untuk menantangku? Ya. Dia di sini untuk menantangmu. Mungkin dia pikir kamu lebih mudah diganggu. Si gila terkekeh. Wajah Mu Qing menjadi gelap. Dia benar-benar tahu bagaimana memilih lawan. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kamu ingin bertarung? Si gila tertawa diam-diam. Aku bahkan tidak punya satupun hukum utama. Bagaimana aku bisa bertarung? Mu Qing memutar matanya. Sebenarnya dia juga sudah memahami hukum tertinggi, namun itu hanya hukum biasa. Sebagai anak ajaib Gunung Agung, Zhao Hong pasti telah menguasai hukum tertinggi, jadi dia tidak mungkin menang. Tapi sekarang, jika dia tidak berani menerima tantangan di depan semua orang, bukankah itu terlalu memalukan? Jika dia ingin menantangmu, kau hanya perlu menerimanya. Qin Fei Yang mentransmisikan suaranya. Hah! Mu Qing memandang Qin Fei Yang. Memintanya untuk disiksa. Momong-omong, bukan berarti aku tidak bisa menggunakan senjata ilahi berdaulat. Qin Fei Yang tertawa diam-diam. Mata Mu Qing berbinar saat mendengar ini. Itu benar. Jika kamu tidak cukup kuat, kamu dapat menggunakan senjata ilahi berdaulat untuk menebusnya. Anak kecil, kau ingin menantangku. Tunggu. Aku akan memastikan kamu tidak punya tempat untuk menangis. Kamu tidak berani. Melihat Mu Qing terdiam lama, Zhao Hong mencibir. Memang, aku tidak berani. Aku tidak punya cukup kemampuan. Mu Qing menggelengkan kepalanya dan mendesah. Haha. Zhao Hong tertawa terbahak-bahak. Tampaknya dia telah menemukan sasaran yang tepat. Qin Fei Yang, si gila, si serigala bermata putih. Dia sudah lama mendengar tentang kekuatan Li Feng. Bahkan Jiang Yun Suang dan Ryuko bukanlah tandingan mereka, apalagi dia. Jadi dia memilih Mu Qing. Meskipun Mu Qing memiliki mata yang melihat segalanya, aura yang ia pancarkan tidak terlalu kuat. Awalnya dia masih sedikit gugup. Apakah orang ini berpura-pura lemah? Tetapi sekarang, mendengar Mu Qing mengakuinya secara pribadi, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas lega. Memang, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia butuh otak. Selama dia punya otak, bahkan jika dia tidak percaya diri, dia bisa menemukan peluang. Dan sekarang, Mu Qing tidak berani menerima tantangan itu. Tidak diragukan lagi, saat itulah dia harus mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Terima kasih telah menonton!